Suara mendesing. Saat Zuawan dan Ouyang Hansuan sedang mengobrol dengan gembira, lingkaran emas tiba-tiba muncul di langit di atas alun-alun. Lingkaran emas terus berputar dan perlahan mendarat di ruang kosong di alun-alun. Saat cahaya kemasan surut, kerumunan orang muncul di tanah kosong. Ada hampir seribu orang dalam kerumunan ini, dan di depan kerumunan ini ada lima sosok yang luar biasa. Ribuan orang ini memandang kelima sosok ini dengan rasa hormat dan hormat di mata mereka. Markis Ludan yang lainnya telah tiba. Ayahku dan penguasa kota Rotan Armor City juga seharusnya berada di antara kerumunan ini. Tampaknya penguasa kota Rotan Armor City bersama ayahku dan senior Kiyu. Ouyang Hansuan, yang awalnya mengobrol riang di samping Zuawan, menyadari kemunculan tiba-tiba sekelompok orang tidak jauh dari situ. Matanya langsung berbinar dan senyuman lembut muncul di wajahnya. Zuawan, Gu Xin, dan Hu Wuying juga memperhatikan Ouyang Yuntu, Kiyu Chou, dan Gu Yu Etian, yang sedang mengobrol dengan riang di sudut kerumunan yang tidak mencolok. Ayah! Tuan Kota Gu! Gu Xin dan Hu Wuying berteriak kaget saat melihat ekspresi Gu Yu Etian yang tidak wajar di kejauhan. Kemudian, keduanya menganggup ke Zuawan dan langsung bergegas menuju Gu Yu Etian. Saudara Zuo, ayo pergi juga! Ouyang Yuntu merentangkan tangannya dengan anggun. En, ayo pergi bersama! Menganggup, Zuawan, Ouyang Yuntu, dan yang lainnya juga berjalan menuju ruang kosong. Selain Zuawan, Ouyang Yuntu, dan yang lainnya, kelompok lain di Alun-Alun juga bergegas menuju kerumunan dengan ekspresi terkejut. Mereka semua melihat penguasa kota mereka sendiri. Gu Yu Etian, yang awalnya memiliki ekspresi pendiam, juga melihat Gu Xin dan Hu Wuying di depannya. Ekspresi pendiam di wajahnya sedikit memudar. Dia tersenyum dan berkata, Gu Xin, Hu Wuying. Sekarang setelah dia melihat Gu Xin dan Hu Wuying, hati cemas Gu Yu Etian akhirnya meredah. Bagaimanapun, hidup dan mati para kontestan di Menara Vitalitas sudah ditakdirkan. Meskipun dia tahu bahwa Ratan Armor City telah berhasil maju ke Menara Vitalitas tingkat kedua, itu tidak berarti bahwa semua orang di Ratan Armor City aman dan sehat. Bahkan jika Gu Xin dan Hu Wuying keduanya meninggal, hanya menyisakan Zuawan yang menguasai Pulau Ascension, kota Zirah Rotan masih dapat dianggap telah berhasil maju. Dia tidak mengkhawatirkan Zuawan. Bagaimanapun, Zuawan sangat kuat, dan Gu Xin serta Hu Wuying terlalu lemah. Gu Yu Etian takut Gu Xin dan Hu Wuying akan mati di Menara Vitalitas tingkat pertama. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Aku tidak menyangka kalian berdua akan baik-baik saja, haha. Gu Yu Etian berkata dengan penuh semangat sambil memegang bahu Gu Xin dengan kedua tangannya. Namun, dia segera menyadari bahwa aura Gu Xin memberinya perasaan yang tak terduga. Dia tidak bisa melihat budidaya Gu Xin sama sekali. Siner, kamu berhasil menerobos. Anda telah mencapai alam Raja Surgawi. Gu Yu Etian sangat terkejut. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melihat melalui budidaya Gu Xin, itu berarti budidaya Gu Xin telah melampaui miliknya. Tuan Gu, putra Anda bukan hanya seorang kultifator alam Raja Surgawi. Dia adalah seorang kultifator alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Ouyang Yun Tu tiba-tiba tersenyum ketika dia berdiri di belakang Gu Yu Etian. Apa, alam Kaisar tertinggi setengah langkah? Siner, kamu baru berada di puncak alam Raja Bumi sebelum memasuki Menara Vitalitas. Ini baru sebulan lebih sedikit, dan Anda sudah mencapai alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Bukankah ini, sedikit terlalu cepat? Gu Yu Etian tiba-tiba tergagap saat dia menatap Gu Xin dengan tidak percaya. Tuan Ayah, saya memang telah mencapai alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Tuan Ouyang tidak berbohong kepada Anda. Terlebih lagi, Wu Ying telah mencapai alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Gu Xin menganggup dan berkata dengan serius. Apa, Hu Ying juga telah mencapai alam Kaisar tertinggi setengah langkah? Sekitar sebulan yang lalu, budidayanya lebih rendah dari Anda. Dia hanya berada di puncak alam Raja Bumi. Tapi sekarang, dia juga berada di alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Gu Yu Etian bahkan belum selesai mencerna berita bahwa Gu Xin telah mencapai alam Kaisar tertinggi setengah langkah ketika dia menerima berita yang lebih mengejutkan. Tangan kanannya gemetar, Gu Yu Etian menatap Hu Ying, yang berdiri di samping Gu Xin. Seperti yang diharapkan, aura Hu Ying sangat luas. Tidak ada bedanya dengan Gu Xin. Bagus, bagus, bagus. Kegembiraan di wajah Gu Yu Etian mencapai puncaknya setelah dia mengucapkan kata, baik, tiga kali berturut-turut. Dia memandang Gu Xin dan Hu Ying dengan tatapan membara. Sepertinya ada harapan untuk kebangkitan Finn Armor City. Dengan kalian berdua dan Zhuowen, Finn Armor City akan memiliki tiga Kaisar setengah langkah terhebat. Hahaha. Wajah Gu Yu Etian dipenuhi dengan kepuasan. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang dimaksud dengan tiga penggarap alam Kaisar tertinggi setengah langkah. Ratan Armor City sudah sebanding dengan kota berpangkat tinggi. Bahkan, kota ini mungkin melampaui kota berpangkat tinggi biasa. Namun, Gu Xin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan Ayah, kami berdua tidak bisa dibandingkan dengan Zhuowen. Zhuowen telah menerobos ke alam Kaisar tertinggi setelah memasuki menara Asalki. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Gu Yu Etian, yang tertawa terbahak-bahak, membelalakan matanya saat mendengar kata-kata Gu Xin. Senyuman di wajahnya membeku dan bibirnya bergetar. Dia mengangkat telinganya dan berkata dengan gemetar, Sinir, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Katakan lagi. Saudara Zhuowen sangat berbakat. Setelah memasuki menara Asalki tingkat pertama, dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai alam Kaisar tertinggi. Sekarang, kekuatan saudara Zhuowen sebanding dengan beberapa jenius mengerikan lainnya. Selain itu, alasan mengapa kami berdua meningkat begitu cepat adalah karena bantuan saudara Zhuowen. Gu Xin tersenyum sambil mengulanginya. Kata-kata Gu Xin tidak jelas. Dia tidak secara langsung mengatakan bahwa Zhuowen telah mencapai alam Kaisar tertinggi. Ini karena sebelum datang ke tempat latihan, Zhuowen telah memperingatkan mereka berdua untuk tidak mengungkapkan kekuatan aslinya, bahkan jika orang tersebut adalah penguasa kota rataan Armor City. Meskipun mereka agak bingung dengan permintaan Zhuowen, Gu Xin dan Hu Huying tentu saja setuju karena mereka mempercayai Zhuowen. Zhuowen sebenarnya telah menerobos. Dia telah mencapai alam Kaisar tertinggi. Bukankah itu berarti kota Armor Rotan kita sekarang memiliki ahli alam Kaisar tertinggi yang benar-benar kuat? Gu Yue Tian sangat bersemangat hingga dia berbicara dengan tidak jelas. Meskipun dia telah menduga bahwa Zhuowen kemungkinan besar akan mencapai alam Kaisar tertinggi di Menara Asalki, dia juga tahu betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi. Kesulitan mencapai alam Kaisar tertinggi dari alam Kaisar tertinggi setengah langkah sama sulitnya dengan naik ke surga bagi para kultifator biasa. Oleh karena itu, dia tidak berani memikirkannya, meskipun bakat Zhuowen benar-benar mengerikan. Namun, sekarang kata-kata Gu Xin telah mengkonfirmasi tebakannya, kegembiraan yang melonjak di hatinya akhirnya mencapai puncaknya. Saat ini, dia hampir berbicara dengan tidak jelas. Bahkan Ouyang Yun Tu dan Ki Yu Chou, yang berdiri di belakang Gu Yue Tian, mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika mereka mendengar berita ini. Bagaimanapun, Zhuowen dan yang lainnya baru berada di Menara Originki selama kurang lebih sebulan. Untuk mencapai alam Kaisar tertinggi dalam waktu sesingkat itu, kecepatan ini sungguh terlalu cepat. Melihat ekspresi kaget Gu Yue Tian, Ouyang Yun Tu, dan Ki Yu Chou, Gu Xin dan Hu Huying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa bangga. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, jika mereka memberitahu mereka bahwa Zhuowen telah mencapai alam Kaisar tertinggi roda kedua, seperti apa ekspresi Gu Yue Tian dan yang lainnya. Tuan Gu, selamat, sungguh merupakan suatu berkah bagi Rotan Armor City Anda untuk memiliki seorang jenius yang luar biasa seperti teman muda Zhuowen. Ouyang Yun Tu dan Ki Yu Chou keduanya tertawa terbahak-bahak saat mereka memberi selamat padanya. Kalian berdua benar, sungguh suatu berkah bagi kota armor Rotan kita memiliki Zhuowen. Meskipun dia tahu bahwa Ouyang Yun Tu dan Ki Yu Chou bersikap sopan padanya karena Zhuowen, dia tidak berani meremehkan mereka sedikitpun. Bagaimanapun, dua orang di depannya memiliki status yang jauh lebih tinggi darinya. Tuan kota, tuan kota Ouyang, dan senior Ki Yu, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, Zhuowen telah tiba di depan Gu Yue Tian dan yang lainnya bersama Ouyang Hansuan. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya. Zhuowen. Mata Gu Yue Tian, Ki Yu Chou, dan Ouyang Yun Tu berbinar ketika mereka melihat Zhuowen tiba. Mereka tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Ki Yu Chou dan Ouyang Yun Tu. Setelah merasakan aura begelombang di tubuh Zhuowen, mereka hanya bisa menganggupkan kepala. Gu Xin tidak berbohong. Zhuowen memang telah mencapai alam kaisar tertinggi. Auranya, yang memungkinkan dia memanipulasi kekuatan langit dan bumi kapan saja, tidak dapat dipalsukan. Selain itu, indra tajam Ki Yu Chou juga menemukan bahwa aura di dalam tubuh Zhuowen sangat aneh. Itu sebenarnya sedikit lebih kuat dari kultifator realam kaisar tertinggi biasa. Hal ini membuat Ki Yu Chou sedikit mengernyit. Dia sangat bingung. Meskipun Zhuowen telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura seorang kultifator alam kaisar tertinggi, Ki Yu Chou masih merupakan seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Dia masih bisa mendeteksi beberapa kelainan dari aura Zhuowen. Namun, Ki Yu Chou tidak mengambil hati. Dia tidak akan menanyakan hal itu kepada Zhuowen tanpa alasan. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Zhuowen, aku, Gu Yu Etian, benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena kamu, kota armor rotan kami tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki menara tingkat kedua. Dan aku, Gu Yu Etian, bukan siapa-siapa. Saya tidak akan mempunyai kesempatan untuk berdiri bahu-membahu dengan begitu banyak pakar. Dan jika bukan karena kamu, Gu Xin dan Hu Huying tidak akan mampu mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah secepat itu. Zhuowen, aku, Gu Yu Etian, benar-benar harus berterima kasih. Dengan itu, Gu Yu Etian membungkuk ke arah Zhuowen. Zhuowen telah berbuat terlalu banyak untuk ratan Armor City, tetapi mereka tidak membantu Zhuowen sama sekali. Hal ini membuat Gu Yu Etian merasa sangat bersalah. Zhuowen tersenyum tipis. Dengan lambayan tangan kanannya, gelombang energi asal mengangkat Gu Yu Etian, mengapa Anda memperlakukan saya seperti orang luar, tuan Gu? Rotan Armor City bukan hanya milik Anda. Itu juga milikku, milik Zhuowen. Di sanalah saya dilahirkan dan dibesarkan. Ini kampung halamanku. Jika seseorang bahkan tidak peduli dengan kampung halamannya, apakah menurut Anda dia masih manusia? Dengan itu, Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou saling memandang dan menganggup memuji. Meskipun pemuda sebelum mereka tidak memiliki bahu lebar atau tubuh kokoh, dia menggunakan tulang punggungnya yang tidak terlalu lebar namun sangat lurus untuk menopang kota rendahan seperti ratan Armor City. Dia bahkan mengangkatnya ke ketinggian yang sama dengan banyak kota berperingkat tinggi. 432 Setelah keriuhan, lapangan latihan tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Saat ini, ribuan tim telah menemukan penguasa kota masing-masing dan berbaris rapi di tengah alun-alun. Mereka memandang lima sosok luar biasa di depan alun-alun dengan penuh hormat. Kelima tokoh ini secara alami adalah pemimpin dari lima negara adidaya di prefektur, Lunantian dari keluarga Markis Kin, Master Meteorit dari pengadilan Bintang Wanita Giok, Su Chang dari Markis of Baichuan, Kin Ni dari Markis of Yongsheng, dan Suanyuan Li dari Sekte Pedang Kekaisaran. Di antara mereka, tim dari lima negara adidaya berbaris di depan alun-alun, menikmati kekaguman dari tim lain di alun-alun. Namun, ini juga merupakan sesuatu yang pantas mereka dapatkan. Bagaimanapun, lima negara adidaya memiliki lebih banyak kejeniusan daripada kekuatan lain di kabupaten mungkin, dan mereka juga jauh lebih kuat. Mereka mewakili kekuatan tempur terbaik generasi muda di kabupaten mungkin. Tak seorang pun di lapangan mengira ada yang salah dengan lima tim yang berdiri di garis depan. Sebaliknya, sebagian besar jenius di lapangan memandang kelima tim dengan rasa takut dan hormat di mata mereka. Lu nantian melangkah keluar dari bawah monolit cakrawala yang besar. Matanya yang tajam menyapu seluruh tim di alun-alun, dan dia berkata dengan keras, Selamat kepada kalian semua karena telah melewati menara vitalitas tingkat pertama. Ada ratusan ribu tim yang berpartisipasi dalam pertempuran menara vitalitas tahun ini. Fakta bahwa kalian semua bisa menonjol dari puluhan ribu tim ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kalian semua adalah satu dari seratus jenius di kabupaten mungkin. Pada titik ini, hampir 10 ribu penggarap di alun-alun menunjukkan ekspresi senang. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, tentu saja mereka tidak akan merasakan apa-apa. Namun, siapakah lu nantian? Dia adalah pakar nomor satu di kabupaten mungkin. Mendengar kata-kata pujian dari ahli yang tiada taranya tentu saja membuat hampir 10 ribu orang jenius di alun-alun merasa sangat senang. Namun, ini hanya menara vitalitas tingkat pertama. Kalian semua tahu bahwa ada empat tingkat di menara vitalitas, dan setiap tingkat lebih sulit daripada yang terakhir. Ini adalah alun-alun pelatihan, dan di kedalaman alun-alun adalah inti menara vitalitas tingkat kedua. Gunung Ujian Gunung Ujian adalah ujian menara vitalitas tingkat kedua. Saat dia berbicara, tangan kanan lu nantian menunjuk ke gunung yang mengjulang tinggi di belakangnya. Ekspresinya sangat tenang dan serius dari awal hingga akhir. Semua orang di alun-alun melihat ke arah yang ditunjuk lu nantian dan secara alami melihat gunung pelatihan yang luas dan megah. Banyak dari mereka yang terlihat termenung, dan beberapa bahkan memiliki ekspresi gembira. Jelas sekali bahwa banyak dari mereka yang memiliki pemahaman tentang gunung pelatihan. Kata tersebut. Keributan juga terdengar satu demi satu. Sebenarnya, hanya para jenius dari vaksi super yang mengetahui detail mengenai gunung percobaan. Namun, hanya sedikit kota kelas atas, kota kelas menengah, dan kota kelas rendah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar lu nantian menyebutkan bahwa keterampilan armor pangkat kerajaan, harta karun roh pangkat bumi, dan harta tak tertandingi lainnya yang tidak dapat dibeli di kabupaten mungkin dapat muncul di gunung pelatihan, hal itu secara alami menyebabkan banyak nafas para jenius menjadi lebih cepat. Saat tatapan mereka menyala-nyala. Gunung pelatihan ini sebenarnya memiliki begitu banyak harta karun, sungguh harta karun. Kamu harus hidup untuk mendapatkan harta karun itu. Tidakkah kamu mendengar Markis lu mengatakan bahwa bahaya di dalam bahkan lebih mengerikan daripada tingkat pertama? Imbalan yang tinggi selalu disertai dengan risiko yang tinggi. Jika kamu takut pada segalanya, bagaimana kamu bisa maju dalam dao bela diri? Petik 2.2 Senyum puas muncul di wajah lu nantian saat dia menatap alun-alun yang ramai. Setelah memberi isyarat untuk diam, dia melanjutkan, peluang disertai dengan risiko. Terlebih lagi, gunung pelatihan bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Jika Anda ingin masuk, Anda harus mendapatkan jejak dunia. Dengan itu, lu nantian menunjuk pada jejak dunia yang besar di belakangnya dan berkata, ini adalah jejak dunia. Ini berisi jejak dunia yang tak terhitung jumlahnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyalurkan energi Anda ke dalam jejak dunia sebanyak yang Anda bisa, dan World Imprint akan secara otomatis menganalisis kekuatan Anda dan memberi Anda jejak yang sesuai. Jejak dunia dibagi menjadi tiga tingkatan. Dari tinggi ke rendah, yaitu jejak langit, jejak bumi, dan jejak manusia. Jika kamu ingin memperoleh jejak dunia, kamu setidaknya harus mencapai setengah langkah ultimate kaisar. Selain itu, semakin tinggi peringkat jejak dunia, semakin besar manfaat yang akan Anda peroleh setelah memasuki gunung pelatihan. Dengan itu, lu nantian mengamati alun-alun dengan sungguh-sungguh dan berkata, jejak dunia sebenarnya adalah izin untuk memasuki gunung pelatihan. Jika tidak ada yang keberatan, kami akan memulai tes jejak dunia secara berurutan. Dengan itu, lu nantian memusatkan pandangannya pada lima sosok muda di bagian paling depan kelompok. Kelima toko ini mewakili keajaiban terbaik generasi muda di Provinsi Mukin. Lu Yitau, Luo Xing, Su Tianliang, Qin Batian, Su Qi, dan L.V. Yongsheng. Kalian berenam adalah jenius di peringkat paling otoritatif kekaisaran King Suan, peringkat King Suan. Pada saat yang sama, kalian adalah yang teratas keajaiban generasi muda di Provinsi Mukin. Ujian jejak dunia akan dimulai dari Anda. Segera setelah lu nantian selesai berbicara, enam sosok perlahan keluar dari lima kelompok di bagian paling depan alun-alun. Mereka adalah Lu Yitau, Luo Xing, Su Tianliang, Qin Batian, Su Qi, dan L.V. Yongsheng. Mereka berenam membungku hormat kepada L.V. nantian, lalu perlahan berjalan ke depan monolit duniawi yang besar. Enam orang ini adalah generasi muda paling berbakat di Provinsi Mukin. Dikatakan bahwa Lu Yitau telah mencapai tahap kaisar tertinggi. Dia bahkan berada di peringkat kelima belas dalam peringkat King Suan. Sungguh menakjubkan. Luo Xing dari Istana Bintang Wanita Giok juga merupakan seorang anak ajaib. Dia adalah anak bungsu dari enam bersaudara, namun tingkat pengolahannya berada di urutan kedua setelah Lu Yitau. Kabarnya dia sedang bersiap untuk mencapai tahap kaisar tertinggi. Jika dia berhasil, dia menang. Aku tidak akan jauh lebih lemah dari Lu Yitau. Zhu Qi juga sangat kuat. Dia sudah menguasai teknik armor kekaisaran dari Sekte Pedang Kekaisaran, Teknik Pedang Kekaisaran. Peringkatnya lebih tinggi dari Sutian Liang, Qin Batian, dan Elefe Yongsheng di peringkat King Suan. Dia juga merupakan anak ajaib yang langka. Faktanya, dari segi latar belakang, keluarga Markis Qin masih merupakan penguasa yang layak. Sungguh menakutkan bisa mengembangkan Lu Yitau dan Elefe Yongsheng, dua keajaiban di peringkat King Suan. Saat mereka berenam melangkah keluar, banyak orang di Alun-Alun memusatkan perhatian mereka pada enam sosok yang berjalan perlahan menuju jejak dunia. Mereka ingin melihat seberapa tinggi pencapaian enam keajaiban, yang mewakili keajaiban terbaik generasi muda di kabupaten mungkin, dalam ujian jejak dunia. Zhuawan, yang berdiri di sudut Alun-Alun yang tidak mencolok, juga menatap ke enam sosok tidak jauh dari situ. Mata gelapnya dipenuhi antisipasi. Dia dapat dengan jelas merasakan aura dan kekuatan ke enam orang itu berada di atasnya. Jika dia melawan salah satu dari mereka dengan kekuatannya saat ini, dia akan dikalahkan. Jejak dunia tingginya seratus kaki. Lu Yitau itu tidak dapat diduga. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan mendapatkan jejak surgawi. Dia bahkan mungkin mencapai batas dari jejak dunia. Kiyu Chou memandang dengan sungguh-sungguh pemuda yang tenang di antara enam sosok itu. Bahkan Kiyu Chou mengagumi bakat Lu Yitau karena mampu mencapai tahap kaisar tertinggi pada usia 23 tahun. Itu benar. Markis Lu benar-benar memiliki putra yang baik. Dia adalah anak ajaib nomor satu dari generasi muda di Kabupaten Mukin dan peringkat kelima belas di peringkat Kingsuan Kekaisaran Kingsuan. Pencapaian seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa, kata Ouyang Yuntu dengan penuh emosi. Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli, yang berada di samping Ouyang Yuntu, sedang menatap ke enam sosok di bawah jejak dunia. Sebagai keajaiban kota super seperti Broken Rock City, keduanya jarang mengagumi orang lain. Namun, keduanya mengagumi enam orang di depan mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Peringkat Kingsuan adalah daftar paling bergensi dan berwibawa di Kekaisaran Kingsuan. Mereka yang bisa masuk dalam peringkat Kingsuan pada dasarnya adalah satu dari sejuta keajaiban. Bagi mereka berdua, memasuki peringkat Kingsuan sama sulitnya dengan naik ke surga. Di bawah jejak dunia, lu nantian tersenyum pada enam orang di depannya dan bertanya, siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Aku pergi dulu. Namun, izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Saudara Yitau harus menjadi yang terakhir. Jika dia duluan, pusat perhatian kita akan dibayangi olehnya. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Kin Batian tiba-tiba melangkah maju dan tertawa terbahak-bahak. Eleve Yitau yang acu-ta'acu mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kata-kata saudara Kin sedikit tidak pantas. Perlu diketahui bahwa dalam hal bakat, yang terkuat di antara kita adalah adik perempuan Luo Xing. Saat dia berbicara, Lu Yitau memandang Luo Xing dari dunia lain dengan ekspresi aneh. Ada sedikit gairah di matanya saat dia melanjutkan, adik perempuan Luo Xing baru berusia 19 tahun, tapi dia sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap kaisar tertinggi. Bahkan Yitau mengagumi kecepatan kemajuannya. Jika adik perempuan Luo Xing berkultivasi pada saat yang sama dengan Yitau, budidayanya akan melampaui milikku sejak lama. Setelah Lu Yitau selesai berbicara, yang lain mengangguk. Kenaikan Luo Xing sangat cepat. Sebelum berusia 15 tahun, Luo Xing hanyalah murid perempuan biasa di Istana Bintang Wanita Giyok. Namun, sejak 4 tahun lalu, kecepatan kultivasi Luo Xing telah meningkat pesat. Dia telah melampaui semua keajaiban dalam sekte dan menjadi yang terkuat di antara generasi muda di Jadil Lady Starcourt. Rumor legendaris semacam inilah yang menyebabkan Luo Xing tampak seolah-olah dia ditutupi lapisan kain kasa. Dia tampak misterius dan jauh. Ditambah dengan aura dunia lain di tubuhnya dari awal hingga akhir, menyebabkan banyak pria yang mengaguminya. Saudara Lu, kamu melebih-lebihkan Luo Xing. Semua orang tahu betapa sulitnya untuk menerobos tahap kaisar tertinggi dari tahap kaisar keempat ke tahap kaisar kelima. Banyak orang terjebak pada tahap ini selama beberapa dekade tanpa mampu menerobos. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Luo Xing untuk menerobos? Luo Xing membungkus sedikit dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kamu tidak harus rendah hati. Mari kita mulai tesnya. Kinbatian, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan ikuti tesnya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. 433 Leher Kinbatian menyusut saat dia menggumamkan beberapa kata. Dia bergegas ke depan monolit langit dan bumi. Meskipun Kinbatian tampak mendominasi, dia paling takut pada ayahnya yang banci. Mengambil nafas dalam-dalam, telapak tangan kanan Kinbatian yang lebar dengan lembut menekan permukaan monolit. Dia diam-diam menyalurkan energi langit dan bumi di tubuhnya ke dalam monolit. Cahaya kemasan itu seperti terik matahari, menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, kerumunan di alun-alun menyadari bahwa permukaan monolit langit dan bumi yang awalnya kosong mulai memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya kemasan itu seperti berudu yang tak terhitung jumlahnya, mengembun menjadi kata, Kinbatian, di bagian bawah tablet batu. Begitu kata-kata itu terbentuk, mereka menembakkan tablet batu itu seperti roket, menerobos area kelas manusia seperti pisau panas menembus mentega, dengan paksa memasuki area kelas bumi. Tiga wilayah monolit langit dan bumi bertambah hingga ketinggian seratus zang. Wilayah kelas mortal menempati dua puluh zang terbawah, wilayah kelas bumi menempati tiga puluh zang tengah, dan wilayah kelas surga menempati wilayah terluas, lima puluh zang penuh. Itu berada di puncak monolit dan sangat mempesona. Setelah memasuki wilayah kelas bumi, kecepatan cahaya kemasan tidak berkurang sama sekali. Itu terus meningkat dengan mantap, menembus kisaran tiga puluh zang wilayah kelas bumi dan memasuki wilayah kelas surga. Kinbatian ini memang jenius nomor satu dari Markis Manor kemakmuran abadi. Dia memasuki wilayah kelas surga tanpa kesulitan apapun. Aku ingin tahu di ketinggian mana dia akan berhenti. Setidaknya di atas delapan puluh zang. Bagaimanapun, Kinbatian juga seorang jenius yang luar biasa di peringkat kaisar hijau. Di atas delapan puluh zang, sungguh monster. Batas monolit langit dan bumi hanya seratus zang. Mampu mencapai di atas delapan puluh zang sudah sangat mengerikan. Keributan terjadi di alun-alun ketika mereka melihat cahaya kemasan di lempeng langit dan bumi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara mendesing. Akhirnya, pancaran sinar kemasan di wordli monolit berhenti di ketinggian delapan ratus lima puluh kaki. Pada ketinggian delapan ratus lima puluh kaki, kata, Kinbatian, mengembun. Di belakang Kinbatian terdapat tulisan, kemakmuran abadi Markis Manor, mewakili kekuatan yang dimiliki Kinbatian. Sebenarnya delapan puluh lima zang. Kinbatian ini memang jenius di peringkat kaisar hijau. Cahaya kemasan di tubuhnya sebenarnya bisa mencapai delapan puluh lima zang, sungguh menakutkan. Ya, lempeng langit dan bumi hanya setinggi tiga ratus meter, dan seseorang hanya perlu memasuki seratus lima puluh meter untuk mendapatkan jejak peringkat surga. Tapi kekuatan Kinbatian ini benar-benar tak terduga, bahkan melampauinya sebanyak itu. Mendesah. Masing-masing dari mereka adalah monster. Sepertinya aku berada dalam sedikit kesulitan. Saya ingin tahu apakah saya bisa menembus enam puluh meter dan mendapatkan jejak peringkat bumi. Ketika tiga kata, Kinbatian, mengembun di wordli monolit setinggi delapan puluh lima kaki, keributan terjadi di alun-alun. Mata banyak orang dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari monolit duniawi dan memasuki telapak tangan kanan Kinbatian. Karakter emas, surga, muncul di telapak tangannya. Jelas sekali, inilah yang disebut jejak surga. Haha, lumayan, untuk bisa mencapai ketinggian delapan puluh lima kaki masih terbilang di luar ekspektasi saya. Kinbatian tertawa terbahak-bahak saat dia mundur beberapa langkah dari lempeng langit dan bumi. Bagus, pantatku. Jaraknya hanya delapan puluh lima kaki dan Anda masih berani pamer. Kinbatian, menurutku kamu ingin sekali dipukul. Lihatlah Elefe Yitau, sikapnya sangat mantap, sementara kamu sangat ceroboh. Kamu benar-benar sampah. Berdiri di belakang Elefe Nantian, Kinni sekali lagi berbicara, suaranya yang tajam sangat memekakkan telinga. Leher Kinbatian menciut saat senyuman di wajahnya langsung menghilang. Dia dengan sedih mundur kembali ke grup. Saudara Kin, bakat Batian anak ini sudah cukup bagus. Terlebih lagi, bisa mencapai ketinggian delapan puluh lima kaki sudah sangat mengesankan. Kamu terlalu kasar padanya. Elefe Nantian menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia melihat ke arah Kinbatian, yang bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat dia kembali ke grup. Kak Elefe, jangan terkecoh dengan penampilan anak ini yang jujur dan jujur. Padahal, dia penuh tipu muslihat jahat. Terlebih lagi, meskipun kekuatan Batian keluarga kami tidak buruk, dibandingkan dengan yang lain, dia hampir tidak bisa dilewati. Jika kita tidak tegas terhadapnya, saya khawatir dia akan tersingkir pada akhirnya. Kin Ni mengangkat bahu saat dia berbicara. Mendengar ini, Elefe Nantian tidak menjawab. Tatapannya sedikit bergeser saat ia bertemu dengan lima orang yang tersisa saat dia bertanya, siapa di antara kalian berlima yang ingin pergi duluan? Aku pergi dulu. Elefe Yongsheng adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia masih memiliki kesadaran diri. Meskipun dia juga seorang jenius di Dewan Kaisar Azure, peringkatnya berada di bawah. Oleh karena itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan pergi duluan. Karena Sengar telah mengajukan diri, kamu boleh pergi dulu. Elefe Nantian menganggupkan kepalanya memuji. Kaka kedua, gunakan kekuatan penuhmu. Jangan menahan diri sama sekali. Elefe Yongsheng diam-diam mengirimkan ke Elefe Yitau saat dia berjalan melewatinya. Menganggup kepalanya, Elefe Yongsheng langsung berjalan ke depan monolit langit dan bumi dan meletakkan tangan kanannya di permukaan bawah monolit. Seketika, cahaya kemasan keluar dari monolit. Namun, cahaya kemasan Elefe Yongsheng jauh lebih redup daripada cahaya Kinbatian. Cahaya kemasan menerobos area kelas manusia dan bumi seperti pisau panas menembus mentega dan memasuki area kelas surga dalam sekali jalan. Akhirnya, berhenti ditanda 80 Zang dan cahaya kemasan berubah menjadi nama Elefe Yongsheng. Melihat hasil pada monolit, Elefe Yongsheng sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak puas dengan hasil ini. Namun, dia juga tahu bahwa ada kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Kinbatian dan hampir tidak mungkin baginya untuk melampaui Kinbatian dalam ujian ini. Tampaknya kekuatan Sengger telah meningkat cukup banyak dari tingkat pertama menara Yuanqi. Melihat hasil pada monolit, Elefe Nantian menganggup puas. Awalnya, dia mengira Elefe Yongsheng akan mampu mencapai standar 75 Zang. Namun, hasil ini jauh melebihi ekspektasinya. Setelah Elefe Yongsheng turun, Zuchi dari Sekte Pedang Kekaisaran dan Sutian Liang dari kediaman Markis di Baicuan juga naik untuk mengikuti ujian. Hasil Sutian Liang sedikit lebih buruk daripada Kinbatian, tetapi cahaya kemasannya juga mencapai 83 Zang. Namun, hasil Zuchi sedikit tidak terduga. Dia benar-benar melampaui Sutian Liang dan Kinbatian, mencapai 90 Zang. Dia hanya berjarak 10 Zang dari batas 100 Zang. Hasil seperti itu tentu saja menarik perhatian lima tokoh terkemuka di samping monolit langit dan bumi. Bahkan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menjadi gempar karena hasil yang tidak terduga dari Zuchi. Zuchi ini sangat kuat. Di alun-alun, Zuawan menatap pria berpedang yang baru saja menyelesaikan ujiannya dan perlahan kembali ke grup. Wajahnya sedikit tergerak. Seperti namanya, Zuchi menyukai warna merah. Bahkan pakaian yang dia kenakan dan pedang panjang yang dia bawa di punggungnya semuanya berwarna merah. Dari jauh, dia tampak seperti nyala api. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah Zuchi terlihat dingin dan acuh tak acuh. Dia memiliki ekspresi yang tidak bisa didekati di wajahnya. Saudara Suanyuan, selamat. Zuchi ini adalah bibit yang bagus untuk ilmu pedang. Aku benar-benar bisa merasakan aura tajam seperti pedang dari anak ini. Mata Elefe nantian berkedip saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Suanyuan Li. Suanyuan Li menyeringai lebar. Namun, dia tetap berkata dengan rendah hati, Zuchi telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Wajar jika dia mendapatkan hasil seperti itu hari ini. Saudara Elefe, kamu membuatku tersanjung. Meskipun Suanyuan Li berbicara dengan rendah hati, senyumannya sama sekali tidak rendah hati. Bahkan, ada sedikit rasa bangga. Hal ini membuat Elefe nantian dan yang lainnya terdiam. Sekarang, hanya luosing dari istana bintang wanita Giok dan Tao Er dari keluarga Markis Kin yang tersisa. Aku ingin tahu apa hasilnya nanti. Saat dia berbicara, mata Elefe nantian terfokus pada dua orang yang tersisa di alun-alun. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Putra sulungnya tidak pernah membuatnya khawatir. Dia ingin melihat apa yang bisa ditinggalkan putra sulungnya di monolit setelah dua tahun mengasingkan diri. Empat tokoh terkemuka lainnya juga melihat dua orang yang tersisa. Mereka semua tahu bahwa dua orang di depan mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda di kabupaten mungkin. Mereka juga ingin melihat seperti apa hasil akhirnya. Tuan muda Elefe, Luo Xing akan menerima undanganmu. Luo Xing mengangguk sedikit kepada Elefe Yitau, yang berdiri di sampingnya. Kemudian, dia berjalan ke monolit langit dan bumi. Begitu Luo Xing muncul, banyak prajurit di alun-alun terkejut. Mereka semua memandang Luo Xing. Luo Xing adalah wanita tercantuk di wilayah ini. Dia juga yang terkuat kedua di antara generasi muda di kabupaten mungkin. Dia cantik dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tentu saja, dia menarik perhatian banyak orang. Sekarang giliran Luo Xing. Aku ingin tahu apakah dia akan melampaui Zuchi pada akhirnya. Omong kosong, Nona Luo Xing adalah seorang jenius kedua setelah Elefe Yitau di kabupaten mungkin. Dia pasti akan melampaui Zuchi. Mendesah, Nona Luo Xing sangat cantik. Aku ingin tahu siapa yang bisa menandingi wanita cantik seperti itu. Saya khawatir hanya Elefe Yitau dari keluarga Markis Kin yang cocok untuknya. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Elefe Yitau unik di kabupaten mungkin. Terlebih lagi, keduanya memiliki kekuatan super di belakang mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat cocok dalam hal status sosial. Bahkan Elefe Yitau, yang berdiri di bawah monolit langit dan bumi, memiliki tatapan berapi-api di matanya. Dia menatap sosok Luo Xing. Luo Xing sedikit memiringkan kepalanya. Dia tidak terburu-buru meletakkan tangannya di atas monolit. Sebaliknya, dia mengamati monolit itu dengan cermat. Kemudian, dia mengulurkan lengannya yang seputih salju dan dengan lembut menekannya ke dasar monolit. Suara mendesing. Cahaya kemasan yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya muncul dari monolit langit dan bumi. Intensitas cahaya kemasan ini seperti terik matahari yang terbit dari timur. Banyak orang menyipitkan mata. Cahaya kemasan menyapu ke atas seperti pisau panas menembus mentega. Itu melewati divisi manusia dan divisi bumi. Terlebih lagi, ia tidak melambat dan terus meningkat pesat di divisi surga. 50 kaki, 60 kaki, 70 kaki, 80 kaki, 90 kaki. Akhirnya, cahaya kemasan mencapai 90 kaki. Kecepatannya perlahan melambat. 91 kaki, 92 kaki, 95 kaki, 434. Ya Tuhan, tingginya 950 kaki. Itu gila. Ya, dia 50 kaki lebih tinggi dari Zuchi, jenius nomor satu dari fraksi pedang kekaisaran. Hasil ini sungguh mengejutkan. Tidak heran dia berada di urutan kedua setelah LF Yitau. Hasil Luo Xing sungguh luar biasa. Terjadi keributan di Alun-Alun. Bahkan kelima raja pun terkejut. Hasil Luo Xing melampaui ekspektasi mereka. Zuchi memandang Luo Xing, yang kepalanya lebih tinggi darinya. Wajahnya menjadi gelap dan dia bergumam, aku tidak menyangka jarak antara aku dan Luo Xing semakin lebar dalam dua tahun terakhir. Setelah melihat hasil Luo Xing, senyuman lembut yang langka muncul di wajah Master Meteorit. Jelas sekali, dia sangat puas dengan hasil Luo Xing. Memang benar ada talenta baru di setiap generasi. Saudari Luo Xing, bakat muridmu bahkan lebih baik darimu. Lu nantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Luo Xing adalah murid paling berbakat yang pernah saya ajar. Bakatnya memang lebih baik dari saya. Namun, dia masih belum sebaik eleve Yitau dari keluarga Markiskin, kata Master of the Meteorite sambil tersenyum. Kamu terlalu rendah hati. Meskipun Yitau adalah yang paling kuat, alam Markiskin adalah yang paling kuat. Namun, alam Markiskin bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga evaluasi komprehensif atas potensi seseorang. Dari segi bakat dan potensi, Luo Xing dari Istana Astral Wanita Giyok Pantas menjadi orang nomor satu di kabupaten Mukin, kata Lu nantian sambil menggelengkan kepalanya. Haha, kita harus menunggu eleve Yitau dari keluarga Markiskin untuk mengetahui hasilnya, kata Master of the Meteorite sambil menggelengkan kepalanya. Ya, itu benar. Lu nantian menganggup dan menatap orang terakhir, eleve Yitau. Dia berkata, Tao Er, kemarilah dan ikuti tesnya. Mendengar ini, eleve Yitau tersenyum dan menganggup. Dia perlahan berjalan di depan lempeng langit dan bumi dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Pada saat ini, setiap tindakan eleve Yitau tentu saja menarik perhatian banyak orang. Banyak orang menantikan hasil akhir tes tersebut. Bagaimana jadinya praktisi generasi muda nomor satu di kabupaten Mukin? Bisakah dia melampaui rekor Luo Xing? Suara mendesing. Suara lembut terdengar dari tablet langit dan bumi. Segera, cahaya kemasan yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul dari bagian bawah tablet. Bagaikan trik matahari di siang hari, menyinari semua orang hingga mereka menyipitkan mata. Terlebih lagi, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa cahaya kemasan yang menyala-nyala ini sebenarnya bercampur dengan warna ungu yang aneh. Cahaya kemasan ini sebenarnya berwarna ungu kemasan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, cahaya emas keunguan melesat dari dasar monolit langit dan bumi ke puncak monolit dengan kecepatan tinggi. Itu sangat cepat hingga mempesona. Energi yang ditinggalkan eleve Yitau di monolit langit dan bumi sebenarnya berwarna emas keunguan. Mengapa warna ini begitu aneh? Emas keunguan adalah raja dari semua logam. Itu adalah warna yang tingkatannya lebih tinggi daripada emas. Aku khawatir ini berarti energi dalam tubuh eleve Yitau sudah pasti melampaui emas. Sungguh menakutkan bisa memancarkan cahaya emas keunguan. Sepertinya peringkat eleve Yitau pasti akan melampaui peringkat luo sing. Saat alun-alun dipenuhi dengan diskusi, cahaya emas keunguan pada monolit besar itu melonjak seperti pisau panas menembus mentega. Itu langsung melampaui eleve Yongsheng, Qin Batian dan Su Tianliang. Kecepatannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ekspresi eleve Yongsheng tenang ketika dia melihat bahwa dia telah dilampaui dalam sekejap. Namun, sudut mata Su Tianliang dan Qin Batian bergerak-gerak hebat. Kekuatan eleve Yitau mungkin di atas ekspektasi mereka. Dia sebenarnya telah melampaui rekor mereka dengan mudah. Suara mendesing. Tanpa halangan apapun, cahaya emas keunguan melonjak hingga 90 kaki. Hampir setara dengan hasil Zuchi. Zuchi, yang berdiri di depan tim Imperial Swat Sekte, tampak sedikit gugup. Dia berharap cahaya keunguan emas akan berhenti di ketinggian 90 kaki. Namun, harapannya pupus. Suara mendesing. Cahaya emas keunguan tidak berhenti. Ia langsung melewati Zuchi dan terus mendaki. Setelah 90 kaki, cahaya keunguan emas mulai melambat. 91 kaki, 92 kaki, 93 kaki. Pada ketinggian 95 kaki, cahaya emas keunguan setara dengan hasil Luoxing. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi cahaya emas keunguan itu benar-benar berhenti di ketinggian 95 kaki selama hampir satu tarikan napas. Itu berhenti. Apakah hasil eleve Yitau hanya 95 kaki? Tidak mungkin. Bagaimanapun, eleve Yitau adalah generasi muda terkuat. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Luoxing. Hasilnya tidak boleh terlalu rendah. Mari kita terus menonton. Lampu emas keunguan tidak menunjukkan nama yang sesuai. Seharusnya lebih dari 95 kaki. Pada saat ini, Luoxing, yang berada di tim Jade Lady Starcourt, mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya tentang eleve Yitau, dia tahu bahwa kekuatan eleve Yitau tidak terbatas pada hal ini. Memikirkan hal ini, mata indah Luoxing mau tidak mau menyatu pada sosok putih tinggi di bagian bawah monolit. Secara kebetulan, eleve Yitau menoleh dan menatap Luoxing dengan tatapan lembut. Apakah kamu ingin kalah? Jika kamu melakukan itu, kamu hanya akan membuatku meremehkanmu. Leher Luoxing yang seperti batu giok bergetar sedikit saat dia mengirimkan suaranya dengan dingin. Mendengar transmisi Luoxing, senyuman di wajah eleve Yitau tiba-tiba menghilang. Matanya suram. Dia menoleh dan menatap monolit di depannya lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kemampuanku yang sebenarnya. Luoxing, di kabupaten mungkin, tidak ada seorangpun yang layak untukmu kecuali aku. Saat dia berbicara, kekuatan langit dan bumi di tubuh eleve Yitau melonjak lagi. Cahaya emas keungguan pada monolit menjadi lebih terang. Itu segera melampaui 95 kaki dan memasuki 96 kaki. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. 97 kaki, 98 kaki, 99 kaki. Pada saat ini, ketika cahaya keungguan emas berhenti di ketinggian 99 kaki, ia mulai bergetar hebat, seolah-olah kehabisan tenaga. Sepertinya hasil Tao adalah 99 kaki. Lu nantian menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kecewa. Padahal, dengan kekuatan dan bakat eleve Yitau, ia tetap berharap eleve Yitau bisa mencapai ketinggian 100 kaki dan menembus batas monolit langit dan bumi. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. 99 kaki. Eleve Yitau memang menjadi orang nomor satu di kalangan generasi muda. Dia sebenarnya 40 kaki lebih tinggi dari Luoxing. Dia hanya berjarak 10 kaki dari batas monolit langit dan bumi. Ya, melihat cahaya keungguan emas yang terus bergetar, batasnya seharusnya 99 kaki. Hasil ini sudah sangat menantang surga. Monolit langit dan bumi hanya setinggi 100 kaki. Di bawah monolit langit dan bumi, eleve Yitau sedikit mengernyit. Ketika cahaya emas keungguan mencapai 99 kaki, dia benar-benar merasakan perlawanan yang sangat mengerikan. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatan langit dan bumi di dantiannya, dia tidak mampu membuat cahaya keungguan emas mencapai 100 kaki. Huff! Anda ingin menghentikan saya hanya dengan monolit langit dan bumi. Merusak! Sambil mendengus dingin, eleve Yitau menghentakkan kakinya. Roda sumber asal di dantiannya mulai berputar dengan liar. Gelombang kekuatan langit dan bumi yang kaya mengalir melalui meridiannya dan menuju monolit langit dan bumi. Ledakan! Di bawah dukungan kekuatan langit dan bumi, cahaya emas keungguan di atas monolit langit dan bumi hampir mencapai puncaknya. Pada akhirnya, ia melintasi 99 kaki dan memasuki tanda 100 kaki. Pada akhirnya, cahaya keungguan emas mengungkapkan nama eleve Yitau di ketinggian 100 kaki. Terlebih lagi, kata-katanya sangat mempesona. Eleve Nantian, yang awalnya sedikit kecewa, berkata dengan penuh semangat, Tao Er benar-benar tidak mengecewakanku. Dia akhirnya berhasil menembus dan mencapai batas monolit langit dan bumi. Qin Batian, Su Tianliang, Zhu Qi, dan Luo Xing, yang berada di depan kelompok, terkejut saat melihat nama yang mempesona di tanda 100 kaki di monolit. Pada saat yang sama, seluruh alun-alun menjadi gempar ketika cahaya emas keungguan menembus jarak 99 kaki dan mencapai 100 kaki. Kegaduhan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Di sudut alun-alun, ketika cahaya keungguan emas mencapai ketinggian 100 kaki, pupil Zhuawan tiba-tiba menyusut. Ada juga ekspresi kaget di matanya. Hasil Eleve Yitau benar-benar tidak normal. Dia sebenarnya telah mencapai batas monolit langit dan bumi, 100 kaki. Dia benar-benar jenius. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa mematahkan hasil mengerikan Eleve Yitau. Kiyu Chou hanya bisa menghela nafas. Mendengar ini, Zhuawan dan yang lainnya mengangguk setuju. Kekuatan Eleve Yitau memang menakutkan. Tampaknya gelar ahli nomor satu di Kabupaten Mukin bukanlah hal yang tidak pantas. Di depan monolit langit dan bumi, Eleve Yitau perlahan menarik telapak tangannya. Ekspresinya tidak berubah. Dia masih tetap tenang saat kembali ke grup. Setelah ujian Eleve Yitau selesai, ujian untuk enam generasi muda jenius terbaik di Kabupaten Mukin juga telah berakhir. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menguji anggota kelompok lainnya. Yang pertama diuji secara alami adalah para jenius dari lima faksi super, keluarga Markis Kin, Istana Bintang Wanita Giok, Markis Baicuan, Markis Yongsheng, dan Sekte Pedang Kekaisaran. Semua orang di alun-alun sangat sabar. Mereka tidak merasa bahwa menunggu ujian adalah semacam siksaan. Lagipula, saat grup lain diuji, penonton bisa terus menganalisa jarak antara mereka dan lawannya. Ini akan sangat membantu dalam pertempuran setelah memasuki gunung percobaan. Ujian dilaksanakan dengan tertib. Zua Wen, yang berdiri di sudut alun-alun, juga diam-diam memperhatikan hasil para jenius dari lima faksi super. Para jenius dari lima faksi super ini memang jauh lebih kuat dari faksi rata-rata. Kebanyakan dari mereka bisa mendapatkan jejak tingkat bumi. Hanya sedikit dari mereka yang memperoleh jejak tingkat manusia. Di antara mereka, Lu Yuanhua dari keluarga Markis Kin sebenarnya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Di bagian peringkat surga dari bagian peringkat surga, dia berhenti di ketinggian 530 kaki. 435 Ada hampir 100 orang di tim lima faksi super. Setelah tes selesai, itu akan menjadi tim yang megah dari kota super. Namun, yang mengejutkan Zua Wen adalah sebenarnya ada 50 orang di tim lima faksi super yang telah memperoleh jejak peringkat surga. Ini berarti ada 50 orang di generasi muda dari lima faksi super yang berada di roda kedua alam kaisar tertinggi. Jumlah ini sangat menakutkan. 50 orang sepertinya tidak banyak, tapi ada seribu tim di tempat latihan. Di antara 10 ribu orang, hanya 10 hingga 20 persen dari mereka yang berada di roda pertama alam kaisar tertinggi. Adapun roda kedua dari alam kaisar tertinggi, tentu saja jumlahnya bahkan lebih sedikit. Setengah dari tim lima faksi super adalah orang-orang jenius. Harus dikatakan bahwa lima faksi super memang merupakan kekuatan utama di kabupaten mungkin. Mereka sebenarnya mampu membina begitu banyak orang jenius. Saudara Zuo, sebentar lagi giliran kota batu rusak kita. Kami berangkat dulu. Ouyang Hansuan tersenyum dan menganggup ke arah Zuo Wen. Dia bersiap memimpin tim Broken Rock City ke tablet langit dan bumi untuk ujian. Saudara Hansuan, kamu seharusnya berada di puncak roda pertama dari alam kaisar tertinggi. Aku khawatir kamu tidak jauh dari roda kedua. Jika kamu bekerja keras, kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan jejak pangkat surga. Zuo Wen memandang dengan tulus ke arah Ouyang Hansuan. Ouyang Hansuan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Saat dia hendak berbicara, suara yang agak arogan terdengar, menyebabkan Ouyang Hansuan dan Zuo Wen mengerutkan kening. Seorang kultifator realem kaisar tertinggi ingin mendapatkan jejak peringkat surga. Berhentilah bermimpi. Ouyang Hansuan, dengan kultifasimu, kamu hanya bisa mendapatkan jejak peringkat bumi. Suara ini sangat keras dan jelas, langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Tatapan Zuo Wen sedikit bergeser, mengikuti sumber suara. Dia melihat sekelompok orang dengan cepat berjalan dari kerumunan. Kelompok orang ini penuh dengan ki dan memiliki aura yang luas. Jelas sekali, mereka bukanlah orang biasa. Berdiri di depan tim adalah seorang pemuda berambut merah dengan tangan kosong. Dia tinggi dan berotot, dan wajah tampannya penuh arogansi. Jelas sekali orang tersebut memiliki sifat arogan dan lalim. Namun, yang menyebabkan mata Zuo Wen sedikit menyipit adalah aura pemuda berambut merah ini tidak tertahan sama sekali. Sebaliknya, itu dirilis sepenuhnya. Aura yang kuat sepertinya telah memadatkan udara dalam radius satu kaki di sekitarnya, membentuk banyak siklon. Banyak pejuang yang lemah tidak berani mendekati pemuda ini. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di samping pemuda berambut merah itu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak biasa saja, tetapi ketika tatapan Zuo Wen terfokus pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, pupil matanya tanpa sadar menyusut. Meskipun aura lelaki tua itu sangat tidak jelas, Zuo Wen masih merasakan ancaman yang mengerikan darinya. Terlebih lagi, perasaan ini tidak lebih lemah dari perasaan Kiyu Chou. Jelas sekali, lelaki tua ini adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 4 seperti Kiyu Chou. Zuo Wen, ini adalah tim kota super, kota Tyran Chu. Mereka bukan tim yang bisa dianggap enteng. Seolah melihat kebingungan di wajah Zuo Wen, Gu Yuetian buru-buru datang ke sisinya dan menjelaskan. Meskipun Gu Yuetian hanyalah penguasa kota dari kota tingkat rendah, kemampuannya untuk mengumpulkan informasi tidaklah lemah. Sebelum menara vitalitas dibuka, Gu Yuetian telah menghabiskan banyak upaya mengumpulkan informasi dan mengetahui banyak kekuatan seperti punggung tangannya. Kota Tyran Chu, Zuo Wen bergumam dengan mata menyipit. Kota Tyran Chu adalah salah satu kekuatan teratas di antara kota-kota super. Fondasinya bahkan lebih menakutkan daripada kota Broken Rock. Pemuda berambut merah itu adalah kapten tim kota Tyran Chu. Namanya Liu Che, dan dia sangat berbakat. Tetua berjubah abu-abu di samping Liu Che adalah penguasa kota-kota Tyran Chu. Julukannya adalah orang tua tanpa batas. Kekuatannya berada di tahap kaisar tertinggi, dan dia dianggap sebagai ahli terkenal di kabupaten Mukin. Mendengar ini, pandangan Zuo Wen sekali lagi terfokus pada tetua berjubah abu-abu. Tidak heran dia mengeluarkan perasaan mengancam. Kekuatan patua tanpa batas sama seperti dugaannya. Dia sebenarnya adalah seorang ahli tahap kaisar tertinggi. Gu Yuetian memandang ke arah sesepuh berjubah abu-abu itu dengan ketakutan dan melanjutkan, kota Tyran Chu dan kota Broken Rock sangat dekat satu sama lain. Dalam seratus tahun terakhir, untuk bersaing memperebutkan sumber daya di sekitarnya, kedua kota tersebut seringkali berkelahi dan membunuh satu sama lain. Hubungan mereka bisa dikatakan sangat buruk. Mendengar ini, Zuo Wen tahu bahwa kota Tyran Chu tidak datang dengan niat baik. Namun, Lu Nantian dan yang lainnya hadir di tempat pelatihan. Tidak peduli betapa beraninya kota Tyran Chu, dia tidak akan berani bergerak ke sini. Liu Che, Apa maksudmu? Tatapan Ouyang Hansuan segera menjadi gelap saat dia menatap dingin pemuda berambut merah di depannya. He he, Apa yang saya maksud? Yang ku maksud adalah kamu hanyalah sampah. Tidak bisakah kamu memahaminya? Anda benar-benar memiliki otak babi. Pemuda berambut merah? Liu Che, Tertawa dingin. Apa hakmu membicarakan aku? Apakah menurut anda-anda bisa mendapatkan jejak tingkat surga? Jangan menembak diri sendiri ketika saatnya tiba. Ouyang Hansuan mendengus dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku, Liu Che, pasti akan mendapatkan jejak tingkat surga. Namun, jika kamu ingin mendapatkan jejak tingkat surga, aku khawatir itu akan sangat sulit. Saat dia berbicara, aura di tubuh Liu Che tiba-tiba naik dengan mantap, langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Kepala rambut merahnya berdiri tegak. Panggung kaisar tertinggi. Merasakan aura yang meledak dari tubuh Liu Che, wajah tampan dan cerah Ouyang Hansuan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi lebih suram. Untuk mendapatkan jejak tingkat surga, seseorang harus setidaknya berada di tahap kaisar tertinggi. Tentu saja, ada beberapa kultifator di puncak tahap kaisar tertinggi yang sangat kuat dan berbakat, serta memiliki kualifikasi untuk memperoleh jejak tingkat surga. Namun, jenius yang mengerikan seperti itu sangat jarang terjadi. Meskipun bakat Ouyang Hansuan cukup tinggi, dia masih jauh dari mencapai tingkat kejeniusan yang mengerikan. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki kekuatan seorang kultifator tahap kaisar tertinggi, masih sangat sulit baginya untuk mendapatkan jejak tingkat surga. Namun, Liu Che adalah seorang kultifator tahap kaisar tertinggi, jadi mendapatkan jejak tingkat surga masih relatif mudah. Haha, Ouyang Hansuan, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di gunung pelatihan. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menahan diri sama sekali. Liu Che mencibir. Ledakan. Tekanan seberat gunung tiba-tiba terbalik. Senyuman dingin di wajah Liu Che langsung membeku. Dengan erangan teredam, dia mundur lebih dari sepuluh langkah. Ekspresinya sangat jelek ketika dia melihat sosok di depannya. Orang tua tanpa batas, jagalah anjingmu. Kalau tidak, lelaki tua ini mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mematahkan kaki anjingnya. Kiyu Chou perlahan melangkah maju. Tatapannya dingin ketika aura seorang kultifator tahap kaisar tertinggi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Ekspresi lelaki tua tanpa batas yang awalnya tenang berubah sedikit ketika dia merasakan aura luas ini. Dia tiba-tiba melangkah maju dan memblokir di depan Liu Che. Aura yang sama kuatnya keluar dari tubuhnya untuk menahan aura kuat Kiyu Chou. Kiyu Chou, lelaki tua itu datang ketika yang muda tidak bisa melakukannya. Apakah ini gaya broken rock city mu? Ekspresi lelaki tua tanpa batas itu muram saat dia mengejek. He he, jelas sekali anjing anda yang pertama kali memprovokasi saya. Jika ini bukan tempat latihan, orang tua ini pasti sudah memukuli anjing anda sampai-sampai anjing tua seperti anda tidak akan bisa mengenalinya. Kiyu Chou bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Dia dengan dingin menatap lelaki tua tanpa batas itu saat dia berbicara. Mulut Kiyu Chou sangat berbisa. Kata-katanya langsung memarahi lelaki tua tanpa batas dan Liu Che, menyebabkan ekspresi lelaki tua tanpa batas menjadi sangat suram. Mungkinkah Liu Che salah? Generasi muda kota broken rock anda tidak terlalu baik. Hingga saat ini, belum ada satupun kultifator tahap kaisar tertinggi yang mencapai roda kedua. Bahkan Ouyang Hansuan yang paling menonjol pun hanya berada di puncak tahap kaisar tertinggi. Cek cek. Saat dia berbicara, tatapan lelaki tua tanpa batas itu sedikit bergeser dan menatap Gu Yu Etian dan Zua Wen. Setelah jeda, dia menggelengkan kepalanya dan mengejek, sepertinya kota batu rusak milikmu benar-benar tidak akan berhasil. Bukan hanya generasi mudanya yang sangat lemah, kamu bahkan bercampur dengan rakyat jelata di kota-kota tingkat rendah ini. Menurutku kamu benar-benar putus asa. Dulu ketika Lunantian mengumpulkan seribu penguasa kota, Gu Yu Etian adalah orang terakhir yang naik ke atas panggung. Pada saat itu, penampilan sang pembuat sangat tidak biasa dan pendiam. Penguasa kota lain di alun-alun pada dasarnya tahu bahwa Gu Yu Etian adalah penguasa kota dari satu-satunya kota tingkat rendah, kota Zirah Rotan. Saat Kiyu Chou mendengar ini, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Saat dia hendak membalas, sesosok tubuh keluar lebih dulu. Zua Wen, Kiyu Chou melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan heran. Anjing tua, jaga ucapanmu. Kota Rajacu Anda adalah kota super. Anjing kecil bernama Liu Che yang Anda pelihara itu juga tidak seberapa. Dia baru berada di tahap awal tahap kaisar tertinggi. Apa yang bisa dibanggakan? Tatapan Zua Wen tenang saat dia menatap lelaki tua tanpa batas itu dan mengucapkan kata demi kata. Ketika Zua Wen mengatakan ini, alun-alun langsung terdiam. Orang-orang dari kota Rajacu, termasuk lelaki tua tanpa batas dan Liu Che, semuanya menatap kosong ke arah pemuda di depan mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa rakyat jelata dari kota tingkat rendah ini akan berani menghina mereka secara langsung. Tidak masalah jika Kiyu Chou menghina mereka. Bagaimanapun juga, Kiyu Chou adalah seorang kultifator tahap kaisar tertinggi. Selain itu, karakternya yang sulit diatur sudah terkenal. Dihina olehnya bukanlah apa-apa. Namun, siapakah Zua Wen ini? Dia hanya seorang kontestan dari kota tingkat rendah. Statusnya bahkan tidak sebanding dengan penguasa kota. Hak apa yang dia miliki untuk menghina mereka di depan mereka? Bajingan kecil, apakah kamu berani mengatakan itu lagi? Tatapan lelaki tua tanpa batas itu sangat suram. Di kedalaman matanya, bahkan ada sedikit niat membunuh. Bocah cilik yang berbau susu di hadapannya ini benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia jelas hanya rakyat jelata rendahan dari kota tingkat rendah, tapi dia benar-benar berani berteriak di depannya. Siapa yang memberinya nyali? Mengangkat telinganya, Zua Wen merentangkan tangannya dan berkata, bisakah kamu merendahkan suaramu sedikit? Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih menggonggong dengan keras. Apakah kamu tidak merasa lelah? Dasar bocah nakal, lihat apakah orang tua ini tidak membunuhmu. Mata lelaki tua tanpa batas itu langsung menjadi sangat merah. Aura di tubuhnya meningkat hingga ekstrim. Dia menginjak kakinya dan mengulurkan tangan kanannya, langsung bergegas menuju Zua Wen. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih tenggorokan Zua Wen. 436. Orang tua yang kekal, beraninya kamu. Kiyu Chou sangat marah ketika dia melihat serangan tak tahu malu dari lelaki tua abadi itu. Dia maju selangkah dan tiba di depan Zua Wen. Dia melambaikan tangan kanannya dan membantingnya ke cakar lelaki tua yang kekal itu. Gemuruh. Saat telapak tangan dan cakar bertabrakan, gelombang kejut berbentuk cincin menyapu. Tanah dalam radius beberapa kaki retak terbuka dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas. Para pembudidaya di dekatnya semuanya terpengaruh oleh gelombang kejut dari tabrakan tersebut dan terpaksa mundur. Kiyu Chou dari kota Batu Rusak dan lelaki tua uji dari kota Tirancu telah benar-benar bergerak. Keduanya adalah penggarap alam kaisar terhebat yang bonafit. Gelombang kejut dari bentrokan mereka sudah begitu kuat. Sungguh mengerikan. Kota Cuba dan kota Broken Rock tidak pernah berhubungan baik. Wajar jika mereka bertarung saat bertemu, tapi ini adalah tempat latihan. Keduanya sebenarnya berani bertarung. Apakah mereka tidak takut dengan kemarahan Markis Lu? Itu benar. Lihat, Markis Lu dan yang lainnya sepertinya telah menyadari hal ini. Gelombang udara berputar dan banyak pembudidaya di sekitarnya buru-buru mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berdiskusi. Lu Nantian, yang memimpin ujian pada tablet Cakrawala, sedikit mengernyit. Dia juga memperhatikan pertarungan antara Kiyu Chou dan lelaki tua abadi. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Kekuatan takasat mata menyebar dan Kiyu Chou serta lelaki tua abadi, yang awalnya bertarung, segera mundur. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di tempat latihan. Jika kalian berdua ingin terus bertarung, jangan salahkan aku karena membunuh kalian berdua. Sebuah suara yang kuat terdengar, terdengar sangat serius. Kiyu Chou dan lelaki tua abadi menundukkan kepala dan membungkuk hormat kepada Lu Nantian. Kemudian, mereka kembali ke timnya masing-masing dan tidak berani bertarung lagi. Bajingan kecil, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Jika ini bukan tempat pelatihan, Anda tidak akan mampu membayarnya bahkan jika Anda memiliki sepuluh nyawa anjing. Orang tua abadi menatap Suawan dengan dingin. Kemudian, dia memimpin timnya ke sebuah batu besar tidak jauh dari rombongan dari Broken Rock City. Nak, aku akan membiarkanmu melompat-lompat sebentar. Saat kamu memasuki gunung pelatihan, sebaiknya kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya berharap kamu mati. Liu Che, yang berdiri di belakang lelaki tua janji itu, menatap dingin ke arah Suawan sambil mengeram. Oh, jangan khawatir, saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan anjing. Jika kita bertemu di gunung latihan, aku hanya akan mematahkan kaki anjingmu. Aku tidak akan mengambil nyawa anjingmu. Mengulurkan tangannya, Suawan tertawa mengejek. Kamu, tunggu saja. Mendengar Suawan memanggilnya kaki anjing dan nyawa anjing, Liu Che sangat marah hingga ingin muntah darah. Pada akhirnya, dia menahan keinginannya untuk bergerak. Setelah meninggalkan beberapa kata kasar, dia langsung mengikuti di belakang lelaki tua abadi itu. Mulut Suawan terlalu beracun. Dia takut jika dia terus bertahan, dia benar-benar tidak bisa menahan diri dan langsung menyerang. Suawan, kamu harus berhati-hati terhadap Liu Che ini. Meskipun orang ini tidak terlalu pintar dan suka pamer, kekuatannya tidak buruk. Jika Anda benar-benar bertemu orang ini di gunung latihan, Anda bisa kalah jika tidak bisa mengalahkannya. Dengan begitu, setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Kiyu Chou memperingatkan Suawan. Karena Suawan sengaja menyembunyikan auranya, dia hanya menunjukkan kekuatan seorang kultifator alam kaisar tahap awal. Oleh karena itu, semua orang mengira kekuatan Suawan tidak kuat. Oh, saya masih bisa kalah setelah memasuki gunung pelatihan. Mendengar ini, Suawan bertanya dengan heran. Ya, tanda langit dan bumi adalah jalan masuk menuju gunung pelatihan. Jika Anda secara sukarela kehilangan tanda langit dan bumi, gunung pelatihan akan langsung mengirim Anda keluar. Tentu saja, begitu Anda diutus, itu berarti Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk masuk ke level ketiga. Kiyu Chou mengangguk. Mendengar ini, Suawan mengangguk mengerti. Tampaknya tanda langit dan bumi mirip dengan tanda identitas di menara asal Ki tingkat pertama. Kehilangan bisa menyelamatkan nyawa seseorang, tapi harga yang harus dibayar telah dihilangkan. Sekarang giliran kota batu rusak kita. Hansuan, pimpin tim ke monolit langit dan bumi. Juga, kamu tidak perlu memperhatikan kata-kata idiot Liu Che itu. Selama Anda bekerja keras, tidak masalah apakah Anda bisa mendapatkan tanda pangkat surga atau tidak. Ouyang Yuntu berkata dengan serius kepada Ouyang Yuntu dan yang lainnya. Ouyang Hansuan mengangguk, tapi matanya dipenuhi tekat. Dia memimpin delapan orang dari kota Broken Rock ke monolit langit dan bumi. Ouyang Hansuan tidak naik untuk mengikuti tes terlebih dahulu. Sebaliknya, dia membiarkan anggota timnya mengikuti tes terlebih dahulu. Untungnya, sebagian besar anggota timnya adalah kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah, sehingga mereka semua bisa mendapatkan tanda pangkat manusia. Kemajuan Ouyang Ruoli juga tidak buruk. Dia telah mencapai alam kaisar tahap awal. Selama pengujian, cahaya keemasan yang dia bentuk langsung memasuki area peringkat bumi seperti pisau panas menembus mentega. Akhirnya, ia berhenti di ketinggian sekitar 300 kaki. Di antara sekian banyak nama, nama itu agak biasa-biasa saja. Namun, bagi Ouyang Ruoli, hasil seperti ini sudah sangat bagus. Setelah Ouyang Ruoli menyelesaikan ujiannya, Ouyang Hansuan perlahan berjalan menuju monolit langit dan bumi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan lembut meletakkan telapak tangan kanannya di permukaan monolit. Kekuatan langit dan bumi di tubuhnya diam-diam memasuki monolit. Ouyang Yuntu, Kiyu Chou, Zua Wen, dan yang lainnya di alun-alun semuanya menatap tanpa berkedip ke arah Ouyang Hansuan saat dia memulai ujiannya. Tingkat kultivasi Ouyang Hansuan saat ini sebenarnya dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi roda kedua kapan saja. Jika Ouyang Hansuan bekerja keras, masih ada harapan baginya untuk mendapatkan tanda pangkat surga. Tidak jauh dari situ, orang tua abadi dan Liu Che juga menatap monolit langit dan bumi. Wajah mereka penuh ejekan. Mereka tidak percaya bahwa Ouyang Hansuan, yang bahkan belum mencapai alam kaisar tertinggi roda kedua, dapat memperoleh tanda langit dan bumi. Cahaya kemasan itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tembakannya langsung menuju puncak monolit. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan menembus 200 kaki dan memasuki area peringkat bumi. Terlebih lagi, setelah memasuki area peringkat bumi, kecepatannya tidak berkurang. Itu dengan berani menembak ke arah area heaven rank. Ketika cahaya kemasan mencapai 450 kaki, kecepatannya mulai melambat. Terlebih lagi, setiap 10 kaki, kecepatannya menjadi lebih lambat. Ketika cahaya kemasan mencapai 490 kaki, kecepatannya tidak berbeda dengan kecepatan kura-kura. Itu masih bergerak di tempatnya. Tinggal 10 kaki lagi, saya harus melintasi 10 kaki ini. Pembuluh darah di dahi Ouyang Hansuan menonjol saat dia meraung. Ouyang Hansuan ini benar-benar sampah. Sepertinya dia hanya bisa berhenti di ketinggian 490 kaki. Liu Che, yang berada di samping patua abadi, menyilangkan tangannya dan tertawa mengejek. Dia hanya mengerang tanpa alasan. Apa gunanya berteriak sekeras itu? Tidak ada kekuatan? Tidak ada kekuatan, keke. Orang tua abadi itu mencibir. Ledakan. Begitu suara orang tua abadi turun, cahaya kemasan yang melayang di ketinggian 490 kaki di atas area peringkat surga menjadi semakin kuat. Tiba-tiba melonjak dan mencapai 500 kaki. Kebetulan melewati batas 500 kaki dan memasuki area peringkat surga dengan susah payah. Bocah ini benar-benar memasuki area peringkat surga. Senyuman orang tua abadi itu membeku saat dia sedikit mengernyit. Liu Che menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, sungguh orang yang beruntung. Dia benar-benar melewati batas 500 kaki hanya sedikit. Namun, kekuatan Ouyang Hansuan hanya sebesar itu. Jika dia bertemu denganku, dia akan tetap terbunuh seketika. En, namun, Anda harus berhati-hati. Kiyu Chou dari Broken Rock City juga merupakan ahli realem kaisar tertinggi. Dia mungkin telah memberi Ouyang Hansuan beberapa kartu truf yang kuat, jadi jangan gegabuh. Kata orang tua abadi dengan acuh tak acuh. Tuan, saya akan berhati-hati. Liu Che menganggup dengan hormat. Dan bocah nakal dari ratan Armor City itu. Budidayanya jelas hanya di alam kaisar tertinggi, tapi dia sebenarnya berani menjadi begitu sombong di depan lelaki tua ini. Jika kamu bertemu bocah nakal itu di gunung percobaan, segera bunuh dia. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerah. Orang tua abadi itu menatap dingin ke arah Suawan di dekatnya. Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melakukannya. Bocah itu berpikir bahwa dia bisa begitu sombong hanya karena dia mendapat dukungan dari Broken Rock City. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahu dia bahwa bahkan Broken Rock kota tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka memprovokasi kota Tyrant Chu kita, apalagi rakyat jelata dari kota tingkat rendah. Liu Che menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Dibandingkan dengan suasana suram di sisi patua abadi, Kiyu Chou, Ouyang Yuntu, dan Zuawan agak bahagia. Mereka jelas sangat senang karena Ouyang Hansuan telah memperoleh jejak peringkat surga. Di samping tablet langit dan bumi, Ouyang Hansuan menghela nafas ringan. Matanya dipenuhi kelegaan dan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan jejak peringkat surga pada akhirnya. Sangat jarang bagi seorang kultifator realem kaisar tertinggi untuk mendapatkan jejak peringkat surga. Oleh karena itu, setelah Ouyang Hansuan menyelesaikan ujiannya, Lunantian dan yang lainnya mengangguk memuji. Setelah Ouyang Hansuan kembali ke grup, dia tentu saja sangat gembira. Bahkan Zuawan tidak bisa tidak memberi selamat padanya, membuat Ouyang Hansuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Tyren Chu, maju dan ikuti tesnya. Tidak lama kemudian, Lunantian tiba-tiba berteriak dari depan. Liu Che, lakukan dengan baik. Lebih baik jika kamu menunjukkan kekuatan penuhmu dan biarkan orang-orang tua dari kota Broken Rock melihat kekuatan kota Tyren Chu kita. Lelaki tua abadi itu menyelangkan tangannya dan memberi instruksi dengan tenang. Tuan, jangan khawatir. Dengan kekuatanku, memasuki area peringkat surga adalah masalah sederhana. Melampaui peringkat Ouyang Hansuan tidak bisa dihindari. Liu Che mengangguk. Kemudian, dia dengan dingin menatap kelompok dari Broken Rock City tidak jauh dari sana dan langsung membawa mereka ke depan tablet langit dan bumi. Giliran Liu Che yang penuh kebencian itu. Dalam kelompok dari Broken Rock City, Ouyang Ruoli sedikit mengernyit dan berkata dengan jijik. Meskipun kepribadian Liu Che ini penuh kebencian, dia memang sangat kuat. Aku khawatir peringkat orang ini akan melampaui peringkatku. Kata Ouyang Hansuan dengan ekspresi tak berdaya. Meskipun dia cukup beruntung mendapatkan jejak peringkat surga, dia berada di bagian terbawah dari area peringkat surga. Para jenius yang bisa mendapatkan jejak peringkat surga semuanya berada di peringkat di atasnya. Kekuatan Liu Che telah mencapai alam kaisar tertinggi, jadi wajar baginya untuk melampaui peringkatnya. Apa hebatnya dia? Tingkat kultivasi orang yang penuh kebencian ini hanya satu tingkat lebih tinggi dari kakak laki-lakinya, tapi dia masih sangat sombong. Dengan kultivasi kakak laki-laki saat ini, saya khawatir Anda tidak akan jauh dari kemajuan ke alam kaisar tertinggi. Saat Anda menerobos, mari kita lihat apakah Liu Che masih bisa begitu sombong. Ouyang Ruoli berkata sambil mendengus. 437 Liu Che memimpin tim Cubaceng dan berjalan di depan monolit langit dan bumi dengan semangat tinggi. Sudut mulutnya melengkung, dan wajahnya dipenuhi arogansi. Banyak orang di alun-alun tidak menyukai perilaku pembuatnya. Pilihan Liu Che sama dengan pilihan Ouyang Hansuan. Dia ingin menjadi orang terakhir yang mengikuti tes. Dia ingin 10 orang lainnya di timnya mengikuti tes terlebih dahulu. Dalam sekejap, monolit langit dan bumi berkedip dengan cahaya kemasan. Segera, 7 orang lainnya dari tim Rajacu telah menyelesaikan ujian mereka. Namun, tim Rajacu memang lebih kuat dari tim Broken Rock City. Dua anggota timnya berada di roda pertama alam kaisar tertinggi, dan keduanya telah memperoleh jejak peringkat bumi. Lima lainnya adalah realem kaisar tertinggi setengah langkah dan telah memperoleh jejak peringkat manusia. Setelah mereka bertuju menyelesaikan ujian mereka, Liu Che perlahan berjalan menuju monolit langit dan bumi. Dia mengangkat kepalanya dan memusatkan pandangannya pada nama Ouyang Hansuan di monolit, seringai menghina di wajahnya. Ouyang Hansuan, jadi bagaimana jika Anda cukup beruntung mendapatkan jejak peringkat surga? Di mataku, kamu hanyalah sampah. Dengan senyuman dingin, Liu Che meletakkan tangan kanannya di monolit langit dan bumi. Tiba-tiba, cahaya kemasan berkedip dan melonjak, langsung melintasi wilayah peringkat manusia dan memasuki wilayah peringkat bumi. Namun, setelah memasuki wilayah peringkat bumi, cahaya kemasan sedikit melambat. Suara mendesing. Segera, cahaya kemasan mencapai wilayah setinggi 500 kaki. Pada titik ini, kecepatannya sangat lambat, tetapi masih meningkat. Pada akhirnya, ia berhenti di ketinggian 500 kaki. Peringkatnya berada tepat di bawah wangsa Markiskin, Lu Yuanhua. Liu Che jelas tidak puas dengan hasil ini. Dia bertepuk tangan dan meninggalkan monolit langit dan bumi, memimpin tim Raja Chu kembali ke alun-alun. Sepertinya Liu Che milik Raja Chu Mu tidak sekuat itu. Dia jelas seorang kultifator alam kaisar tertinggi, tetapi dia hanya mencapai wilayah setinggi 500 kaki. Performa ini nyaris tidak memuaskan. Kiyu Chou tiba-tiba mengejek dengan keras. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, dia jauh lebih baik daripada Ouyang Hansuan dari kota batu rusak milikmu. Setidaknya Liu Che adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Tapi bagaimana dengan kota batu rusak? Adakah generasi muda yang mencapai alam kaisar tertinggi? Anda hanya tahu cara bergaul dengan rakyat jelata di beberapa kota tingkat rendah. Anda benar-benar menyeret wajah kota-kota super kita ke bawah. Kota tingkat rendah. Apakah Cuba Cheng benar-benar luar biasa? Saya khawatir bahkan pakar nomor satu Anda, Liu Che, tidak sebaik saya. Zua Wen membalas dengan dingin. Melihat lelaki tua huji itu memandang rendah kota Rotan Armor dengan segala cara, Zua Wen sedikit marah. Yo, dasar bajingan kecil, kamu masih mudah marah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kejeniusan macam apa yang bisa dihasilkan oleh kota tingkat rendah seperti kota Anda? Apa menurutmu bocah cilik di alam kaisar ekstrim roda pertama sepertimu bisa dibandingkan dengan Liu Che? Orang tua yang kekal itu mencibir. Karena kamu begitu yakin bahwa kontestan dari Fin Armor City tidak sebaik kontestan dari kota Rajacu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Zua Wen menyipitkan matanya. Oh, bagaimana Anda ingin bertaruh? Orang tua yang kekal itu bertanya dengan penuh minat. Sederhana sekali. Mari kita bandingkan hasil monolit langit dan bumi. Jika peringkatku lebih tinggi dari Liu Che, maka kota Teng Jia menang. Kalau tidak, kita akan kalah. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda berani bertaruh? Zua Wen maju selangkah dan menantang lelaki tua yang kekal itu. Mendengar ini, lelaki tua abadi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lalu, dia mulai tertawa keras. Dia menatap Zua Wen seperti sedang melihat orang idiot. Bajingan kecil, menurutku air telah masuk ke otakmu. Anda ingin membandingkan peringkat dengan Liu Che. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bertanya apakah kamu berani atau tidak. Jika tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, kata Zua Wen acuh-ta'acuh sambil sedikit menyeringai. Orang tua abadi itu menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi gelap, dasar anak nakal yang sombong. Apa menurutmu aku takut padamu? Karena kamu bersikeras untuk bertaruh, maka aku akan menemanimu. Namun, taruhannya akan ditentukan oleh saya. Baiklah, Zua Wen mengangguk. Pada saat ini, ekspresi Gu Yue Tian, Kiyu Chou, dan Ouyang Yun Tu berubah drastis. Mereka tidak pernah mengira bahwa Zua Wen benar-benar akan bertaruh dengan lelaki tua abadi itu atas kemauannya sendiri. Terlebih lagi, ini adalah pertaruhan peringkat. Meskipun bakat Zua Wen lumayan dan dia telah berhasil mencapai alam kaisar tertinggi, dia baru berada di tahap awal alam kaisar tertinggi. Dia mungkin hanya bisa mencapai sekitar 300 kaki di monolit langit dan bumi. Di sisi lain, peringkat Liu Che tingginya 550 kaki. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultifator alam kaisar tertinggi tahap awal. Akibatnya, Zua Wen pasti kalah dalam taruhan ini. Zua Wen, Liu Che itu adalah kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua. Mencoba bersaing dengannya dalam hal peringkat adalah seperti mencoba memecahkan batu dengan telur. Gu Yue Tian menasihati dengan ekspresi jelek. Ekspresi Ouyang Yun Tu, Kiyu Chou, dan yang lainnya agak tidak wajar. Namun, Zua Wen bukanlah seseorang dari kota Broken Rock, jadi mereka tidak dapat membujuknya sebaliknya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Tuan Gu, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan, Zua Wen dengan hati-hati melirik Gu Yue Tian dan memberinya tatapan meyakinkan. Gu Yue Tian menghela nafas saat mendengar itu. Dia mengetahui kepribadian Zua Wen dengan baik, jadi meskipun dia mencoba membujuknya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa berubah pikiran. Saat ini, Gu Yue Tian hanya berdoa dalam hatinya agar taruhan orang Tuawuji tidak terlalu mahal. Kalau tidak, dengan yayasan ratan Armor City, mereka tidak akan bisa mengambil taruhan dengan nilai yang sama. He he, bahkan jika kamu menyesalinya sekarang, itu sudah terlambat. Kamu harus menerima taruhan ini meskipun kamu tidak mau, lelaki tua abadi itu mencibir. Hentikan omong kosong itu. Cepat ambil taruhannya, Zua Wen dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Sikap Zua Wen langsung membuat marah lelaki tua abadi itu. Dia berpikir bahwa dia pasti akan membuat Zua Wen bangkrut kali ini. Taruhanku adalah skill Armor Emperor Tier Rendah, Limitless Art of Startling Cloud. Ini adalah skill Armor yang bisa dikombinasikan dengan teknik telapak tangan, teknik tinju, atau berbagai senjata. Bisa dikatakan sangat berguna. He he nak, apakah kamu punya sesuatu yang sebanding dengan, seni tanpa batas dari awan yang mengejutkan? Kata lelaki tua abadi itu dengan bangga. Ketika Gu Yue Tian, Kiyu Chou, dan yang lainnya melihat lelaki tua abadi itu mengeluarkan keterampilan Armor Kaisar tingkat sebagai taruhan, mereka semua terkejut. Di antara mereka, Gu Yue Tian diam-diam mengeluh. Nilai dari skill Armor Emperor Tier ini jauh melebihi seluruh wilayah Ratan Armor City. Bahkan jika seluruh Ratan Armor City dijual, nilainya mungkin tidak sebesar, seni awan mengejutkan tanpa batas. Ini sudah berakhir. Taruhan ini terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Rotan Armor City kami. Wajah Gu Yue Tian sangat pucat saat dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Bahkan Ouyang Yun Tu dan Kiyu Chou menggelengkan kepala. Bahkan Broken Rock City mereka akan menderita kerugian besar jika mereka mengambil taruhan seperti itu. Orang tua abadi itu jelas sengaja mempersulit Zuawan. Ya, kenapa tidak? Setelah Zuawan melirik, seni tanpa batas dari awan yang mengejutkan, secercah cahaya melintas di matanya. Hingga saat ini, dia belum pernah memiliki skill Armor Emperor Tier. Karena keterampilan Armor Kaisar tingkat telah dikirimkan ke depan pintu rumahnya, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dengan itu, Zuawan menepuk tas kiankun miliknya dan segera mengeluarkan kristal yang tampak seperti nyala api. Gelombang aura yang menyala-nyala terus-menerus terpancar dari kristal. Ini, Gio Kristal Halus. Astaga, Zuawan, Kenapa kamu membawa benda seperti ini? Kiyu Chou sekilas mengenali Gio Kristal Halus dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, wajah mereka langsung berubah. Banyak orang telah mendengar tentang Refinite Crystal Jade sebelumnya. Barang ini sangat langka di Kekaisaran King Suan. Itu pada dasarnya adalah harta langka yang memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Nilainya di Kekaisaran King Suan sangat tinggi. Sama seperti skill Armor Emperor Tier, itu juga merupakan sesuatu yang belum tentu bisa dibeli dengan uang. Melihat Gio Kristal Halus di tangan Zuawan, mata lelaki tua abadi itu tanpa sadar menyipit. Dia tidak menyangka Zuawan benar-benar memiliki harta langka seperti itu. Kita harus tahu bahwa bahkan kota Tyrencu mereka tidak memiliki satu pun Gio Kristal Halus. Haha, tidak heran kamu begitu percaya diri. Jadi, Anda memiliki harta langka seperti Refinite Crystal Jade pada Anda. Tapi menurut Anda apakah nilai satu Refinite Crystal Jade sebanding dengan skill Armor Emperor Tier? Huff, Kamu memerlukan setidaknya sepuluh buah, kalau tidak. Sebelum lelaki tua abadi itu menyelesaikan kata-katanya, suaranya tiba-tiba terhenti. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah pemuda di depannya. Pemuda itu menepuk tas kiankunnya lagi, dan aura merah menyala menyapu dengan hebat. Segera setelah itu, Refinite Crystal Jade's dalam bentuk api tiba-tiba melayang di sekitar tubuh pemuda itu. Sepuluh sudah cukup, kan? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Gu Yu Etian, Kiyu Chou, Ouyang Yuntu, dan yang lainnya yang menonton dari samping juga tercengang. Mereka melihat ke sepuluh Refinite Crystal Jade's yang mirip api di sekitar tubuh pemuda itu dengan rasa tidak percaya. Mereka hanya bisa terkesiap ringan. Fakta bahwa Zuawan mampu mengeluarkan satu giok kristal halus telah mengejutkan mereka, tapi sekarang, dia mampu mengeluarkan sepuluh giok kristal sekaligus. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Hal ini tentu saja menyebabkan mereka sangat terkejut. Bahkan lelaki tua abadi, yang penuh dengan dirinya sendiri, tidak mengatakan apapun saat ini. Namun, jejak keserakahan melintas di matanya saat dia menatap sepuluh kristal giok halus di depan Zuawan. Anak ini jelas berasal dari kota tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal giok halus padanya? Terlebih lagi, melihat penampilan acu-ta'acu anak ini, aku khawatir seharusnya ada banyak Refinite Crystal Jade's di tas Kiankun miliknya. Dengan pemikiran ini, lelaki tua abadi itu menganggup dan mencibir, sepuluh sudah cukup. Bagaimanapun, ketika hasilmu keluar, sepuluh orang ini ditakdirkan menjadi milik kota Cuba kita. Itu belum tentu benar. Mungkin, seni awan mengejutkan tanpa batas di tanganmu akan menjadi milikku ketika saatnya tiba. Zuawan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Liu Che memimpin kelompok kota Cuba kembali. Orang tua abadi itu secara alami memberitahu mereka tentang taruhan Zuawan, menyebabkan Liu Che memandang Zuawan dengan heran. Segera setelah itu, matanya dipenuhi ejekan. Dasar anak nakal yang bodoh. Saat tiba gilirannya mengikuti tes, dia akan tahu betapa bodohnya taruhan itu. Liu Che menggelengkan kepalanya dan mencibir. 438. Tes berlanjut dengan tertib. Setelah tim dari negara adidaya selesai, giliran kota-kota berperingkat tinggi. Jumlah ahli realem kaisar tertinggi di kota-kota berperingkat tinggi jauh lebih sedikit. Tetapi untungnya, ada banyak kota berperingkat tinggi, jadi ada cukup banyak yang memperoleh lambang peringkat surga. Tim dari kota-kota berperingkat tinggi menghabiskan 6 jam penuh untuk menyelesaikan tes. Berikutnya giliran tim-tim dari kota-kota peringkat menengah. Meskipun tim dari kota-kota ini cukup kuat, tidak ada satupun kultifator realem kaisar tertinggi di antara mereka. Yang terkuat di antara mereka hanyalah kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Jelas sekali bahwa keberuntungan memainkan peran besar dalam mengapa tim-tim ini mampu mencapai level kedua. Setelah satu jam, semua tim dari kota-kota peringkat menengah telah menyelesaikan tes mereka. Pada akhirnya, hanya kota berperingkat rendah, Ratan Armor City, yang tersisa. Kota Zirah Rotan, majulah. Lu nantian berdeham dan mengumumkan dengan keras. Begitu dia mengatakan ini, sedikit ketertarikan muncul di mata semua orang di alun-alun. Mereka juga tahu bahwa tim terakhir yang mengikuti tes adalah tim dari satu-satunya kota berperingkat rendah dari seribu kota. Mari kita lihat makhluk surgawi seperti apa kota Zirah Rotan itu. Ini jelas hanya kota berperingkat rendah, tapi mereka mampu naik ke lantai dua. Kira-kira seberapa kuat tim dari Ratan Armor City. Bagaimanapun juga, kota dengan peringkat rendah adalah kota dengan peringkat rendah. Bagaimana mereka bisa membina para jenius sejati jika fondasi mereka terlalu lemah? Saya khawatir mereka hanya bisa naik ke lantai dua karena keberuntungan. Kalau begitu, keberuntungan mereka terlalu bagus. Belum pernah ada rekor kota berperingkat rendah naik ke lantai dua di masa lalu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Worldly Monolith. Mereka menantikan untuk melihat lambang seperti apa yang akan diperoleh tim dari Ratan Armor City dalam ujian Worldly Monolith. Ketika dia melihat tim Ratan Armor City, ekspresi Gu Yuetian menjadi lebih khawatir. Dia bertanya dengan ekspresi gelisah, Zua Wen, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melampaui hasil Liu Che? Meskipun Zua Wen telah memasang taruhannya, nilai 10 batu giyok kristal halus terlalu tinggi. Jika dia kalah dari Cuba Cheng begitu saja, hatinya akan sakit. Tuan Gu, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Zua Wen tersenyum misterius dan menganggup ke arah Ouyang Yun Tu, Kiyu Chou, dan yang lainnya. Kemudian, dia memimpin Gu Xin dan Hu Hu Ying menuju Monolith Langit dan Bumi. Ayah, Senior Kiyu, apakah menurutmu Saudara Zua bisa melampaui Liu Che? Lagipula, taruhan mereka kali ini agak terlalu besar. Ouyang Hansuan bertanya dengan sedikit cemas. Saya tidak yakin, tapi menurut saya Zua Wen bukanlah orang yang impulsif. Mungkin dia masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Ouyang Yun Tu menggelengkan kepalanya. Saya merasa Zua Wen memiliki peluang untuk melampaui Liu Che. Dari dulu hingga sekarang, lelaki tua ini belum pernah melihat anak ini kalah. Kiyu Chou mengangguk. Dia tidak bisa tidak mengingat aura aneh di tubuh Zua Wen. Dia merasa Zua Wen tidak sederhana. Kalian sangat percaya diri dengan sampah itu. Bahkan Ouyang Hansuan dari kota batu rusakmu berperingkat lebih rendah dariku. Kalian sangat naif berpikir bahwa anak nakal dari kota tingkat rendah bisa melampauiku. He he, sungguh bercanda. Tidak jauh dari situ, Liu Che sepertinya telah mendengar percakapan antara Kiyu Chou dan yang lainnya. Dia tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan sederet gigi dingin. Ejekan di wajahnya menjadi semakin intens. Anda. Ouyang Hansuan sangat marah. Saat dia hendak membalas, Kiyu Chou menghentikannya. Jangan ganggu dia. Mari kita lihat dulu bagaimana hasil tes Zua Wen, kata Kiyu Chou dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Ouyang Hansuan hanya bisa menyerah. Dia tidak lagi memperhatikan Liu Che, yang tertawa sembarangan. Sebaliknya, dia menatap lurus ketiga sosok yang berjalan menuju monolit langit dan bumi. Dalam hatinya, dia berdoa agar Zua Wen tidak mengecewakan mereka. Pada saat ini, orang-orang dialun-alun tanpa sadar membuka jalan. Mereka diam-diam mengukur kelompok tiga orang Zua Wen saat mereka berjalan perlahan. Di antara tatapan ini, ada keraguan, ejekan, rasa ingin tahu, dan penghinaan. Orang-orang dari lima vaksi super di depan juga menilai ketiga sosok itu dengan penuh minat. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Saudara ketiga, tingkat peningkatan Zua Wen sangat cepat. Aura di tubuhnya sebenarnya telah mencapai tahap kaisar tertinggi, meskipun itu hanya pada tahap awal siklus pertama. Di tim rumah Markis Kin, Elefe Yongsheng menyipitkan matanya dan berkata, Namun, tingkat peningkatanku bahkan lebih cepat daripada bajingan ini. Jika aku bertemu bocah nakal ini di gunung percobaan kali ini, aku pasti bisa membunuhnya dalam sekejap. Mata Lu Yuanhua dingin saat dia mengjilat bibirnya. Mem, bocah ini seharusnya hanya bisa mendapatkan jejak peringkat bumi. Saya harap Anda cukup beruntung bertemu bocah ini. Elefe Yongsheng mengangguk. Di antara tim lima vaksi super, hanya Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua dari keluarga Markis Kin yang melirik kelompok tiga orang Zua Wen. Elefe Itao yang anggun, Kin Batian yang mendominasi, Zuchi yang acuh tak acuh, dan Sutian Liang yang tampak konyol sama sekali tidak memperhatikan Zua Wen. Mereka hanya berdiri di depan timnya dengan mata tertutup, beristirahat sambil menunggu gunung percobaan dibuka. Lagi pula, perbedaan antara kota tingkat rendah dan vaksi super di provinsi terlalu besar. Mereka tidak mau repot-repot memperhatikan anak kecil seperti itu dan menurunkan status mereka. Bahkan jika kota Zirah Rotan menjadi kota tingkat rendah pertama dalam sejarah yang mencapai Menara Yuanqi tingkat kedua, kota itu tetap tidak akan menarik perhatian mereka. Namun, mata indah Luo Xing dari Istana Bintang Jade Maiden bergerak saat dia melirik ke arah Zua Wen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah asli Zua Wen. Di masa lalu, dia hanya mendengar tentang perbuatan Zua Wen dari Qinglian. Panggung kaisar tertinggi roda pertama. Kultifasinya tidak buruk, tapi masih belum cukup untuk mencapai level ketiga. Luo Xing menatap Qinglian dengan penuh arti di belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kaka senior Luo Xing, saya percaya pada potensi Zua Wen. Saya percaya padanya, Qinglian, yang berdiri di belakang Luo Xing, menatap sosok ramping di kejauhan dengan mata indahnya dan berbicara dengan tegas. Karena kamu sangat percaya padanya, aku akan melihat baik-baik dan melihat hasil seperti apa yang bisa dicapai orang ini di monolit langit dan bumi. Luo Xing sedikit menganggup dan berbicara dengan acuh tak acuh. Di bawah tatapan begitu banyak orang, kelompok tiga orang Zua Wen akhirnya naik ke monolit langit dan bumi. Mereka bertiga membungkuk sedikit ke arah Lu nantian dan berjalan langsung ke monolit langit dan bumi tidak jauh dari situ. Gu Xin, Wu Ying, kalian berdua duluan. Zua Wen menganggup kedua orang di sampingnya. Gu Xin dan Hu Wu Ying selalu mengikuti petunjuk Zua Wen, jadi tentu saja mereka tidak keberatan. Mereka langsung menuju monolit langit dan bumi untuk mengikuti ujian. Dengan kilatan cahaya kemasan, hasil tes mereka segera keluar. Tanpa kecuali, keduanya hanya bisa mendapatkan jejak pangkat manusia. Cahaya kemasan Gu Xin naik hingga 120 meter, sedangkan Hu Wu Ying naik hingga 110 meter. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar. Tiga kontestan dari ratan Armor City cukup kuat. Selain Zua Wen, dua lainnya sebenarnya adalah kultifator tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Ini sangat jarang terjadi di kota tingkat rendah. Lu nantian mengangguk setelah Gu Xin dan Hu Wu Ying menyelesaikan tes mereka. Cukup mengesankan bagi sebuah kota tingkat rendah untuk memiliki dua penggarap tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Aku khawatir kota Zirah Rotan akan mampu melamar menjadi kota tingkat menengah setelah pertempuran memperebutkan menara asal Ki ini. Saya ingin tahu peringkat merek apa yang bisa diperoleh Zua Wen. Suan Yuan Li mengangguk. Dilihat dari aura Zua Wen, dia hanyalah seorang kultifator tahap kaisar tertinggi tahap awal. Dia seharusnya hampir tidak bisa mendapatkan jejak pangkat bumi. Sudah sangat sulit bagi kota tingkat rendah untuk mendapatkan jejak peringkat bumi. Master of the Meteorite menyelap pada saat ini. Mari kita lihat dulu. Lu nantian tidak menebak-nebak. Sebaliknya, dia menatap monolit langit dan bumi. Dia merasa pemuda ini tidak sederhana. Mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi ketika saatnya tiba. Zua Wen tidak terburu-buru memulai tes ketika dia tiba di depan monolit langit dan bumi. Sebaliknya, dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat kata-kata emas besar di permukaan monolit. Mereka sangat padat dan sangat mempesona. Semua orang di lapangan percobaan telah menyelesaikan tes mereka, sehingga dimungkinkan untuk melihat perkiraan peringkat para penggarap di monolit langit dan bumi. Tidak diragukan lagi, area mortal rank memiliki nama paling banyak. Jelas sekali bahwa sebagian besar nama-nama tersebut adalah kultifator tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Berikutnya adalah area peringkat bumi, di mana terdapat sedikit nama emas. Area heaven rank memiliki nama emas paling sedikit. Area peringkat surga tingginya 500 kaki, menempati hampir setengah dari seluruh monolit langit dan bumi. Namun, nama-nama di area peringkat surga sangat jarang. Jarak antara masing-masing nama adalah beberapa kaki, dan semakin tinggi namanya, semakin besar jaraknya lebih dari 10 kaki. Ada sekitar 200 nama di area heaven rank. Jelas sekali bahwa dari 10 ribu kultifator, hanya 200 yang memiliki kekuatan sebagai kultifator tahap kaisar tertinggi roda kedua. Elefe Itao, Luo Xing, dan lima lainnya berada jauh di atas nama-nama lain di area peringkat surga. Kekuatan ke-6 orang ini jauh melebihi kekuatan kultifator tahap kaisar tertinggi roda kedua. Saya hanya perlu melampaui Liu Che. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di permukaan monolit. Seketika, cahaya kemasan menyilaukan muncul dari dasar monolit. Itu tidak terlalu cepat, tapi sangat sulit. 15 kaki, 10 kaki, 15 kaki, 20 kaki. Ia melewati area peringkat mortal dan memasuki area peringkat bumi. Di alun-alun, tatapan orang tua abadi dan Liu Che terfokus pada cahaya kemasan di monolit langit dan bumi. Ketika cahaya kemasan memasuki area peringkat bumi, ekspresi mereka sedikit berubah, namun mereka tetap relatif tenang. 25 kaki, 30 kaki, 35 kaki, 40 kaki, 450 kaki. Ketika cahaya kemasan mencapai 450 kaki, patua abadi mulai mengerutkan kening. Ia berkata dengan suara rendah, Zua Wen ini jelas hanya seorang kultifator tahap kaisar tertinggi roda pertama. Bagaimana ia bisa mencapai ketinggian 450 kaki di monolit langit dan bumi? Namun, patua abadi sedikit lega melihat cahaya kemasan mulai melambat ketika mencapai 450 kaki. Namun, ia masih terus melonjak dengan gigih. 460 kaki, 470 kaki, 480 kaki, 490 kaki. Meski kecepatan cahaya kemasan telah melambat, ia masih berhasil mencapai 490 kaki. Penatua abadi mulai kehilangan ketenangannya. Alisnya terjalin erat, hasil yang diperoleh Zua Wen agak di luar dugaannya. Sampah ini seharusnya tidak mencapai 500 kaki. Namun, sebelum patua abadi selesai berbicara, keributan terjadi di sekitarnya. Lelaki tua abadi itu mau tidak mau menghirup udara dingin saat dia membeku di tempatnya. 439 Ketika cahaya kemasan menerobos ketinggian 490 kaki dan memasuki area panggung surga, seluruh lapangan latihan menjadi sunyi. Murid semua orang menyusut saat mereka menatap cahaya kemasan, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia memasuki area panggung surga. Bocah dari kota tingkat rendah ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendapatkan jejak panggung surga. Ini sulit dipercaya. Dari hampir 10 ribu penggarap di bidang pelatihan, hanya sekitar 200 orang yang dapat memasuki area panggung surga dan memperoleh jejak panggung surga. Terlebih lagi, 200 orang ini pada dasarnya adalah jenius dari 5 negara adidaya dan kota super. Bahkan hanya ada sedikit jenius dari kota-kota tingkat tinggi, tapi bocah ini benar-benar memperoleh jejak panggung surga. Bagaimana bocah ini melakukannya? Auranya jelas tidak kuat, tapi dia benar-benar memasuki area heaven stage. Ini, ini terlalu sulit dipercaya. Setelah keheningan yang lama, lapangan tiba-tiba menjadi gempar. Banyak pembudidaya menggosok mata mereka dan menatap cahaya kemasan di monolit langit dan bumi lagi, berpikir bahwa mereka telah salah melihat. Namun, kenyataan membuktikan bahwa mereka tidak melakukannya. Bocah ini memang luar biasa. Kalau tidak salah, Zuowen ini menyembunyikan kekuatannya selama ini. Melihat hasil dari monolit langit dan bumi, saya khawatir bocah ini juga telah maju ke alam kaisar tertinggi. Lu nantian menganggup dan tersenyum. Empat tokoh terkemuka lainnya di belakangnya juga tampak tergerak. Mereka awalnya berpikir bahwa Zuowen hanya akan bisa mendapatkan jejak peringkat duniawi, namun hasil ini tidak diragukan lagi telah membalikkan dugaan mereka sebelumnya. Alam kaisar tertinggi. Kekuatan spiritual anak nakal ini cukup kuat. Dia bahkan berhasil menipu kita. Namun, saya ingat bahwa dia hanya seorang kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah sebelum memasuki menara Originki. Ini baru sebulan lebih sedikit, dan dia sudah berhasil menembusnya secara berturut-turut. Suan Yuan Li sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru kaget. Lu nantian, penguasa meteorit, Kin Ni, dan Su Chang menyadari bahwa mereka telah mengabaikan poin terpenting. Tampaknya Zuowen hanya menggunakan waktu sebulan lebih sedikit untuk terus menerobos keroda kedua alam kaisar tertinggi. Kecepatan kemajuan seperti ini sungguh menakutkan. Di tim rumah Markis Kin, ekspresi Lu Yuan Hua dan Elefe Yongsheng membeku ketika mereka melihat cahaya kemasan memasuki area panggung surga. Pupil mata mereka mengerut saat mereka menatap cahaya kemasan. Mereka saling memandang dan melihat jejak niat membunuh di mata masing-masing. Kecepatan kemajuan Zuowen sudah melebihi ekspektasi mereka. Mereka, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, jika dia menerobos ke alam kaisar tertinggi lagi, bahkan mereka mungkin tidak bisa membunuhnya. Saudara kedua, kita harus membunuh Zuowen ini di gunung percobaan ini. Jika tidak, dengan kecepatan kemajuannya, tidak akan mudah untuk membunuhnya di masa depan. Tatapan Elefe Yongsheng menjadi gelap saat dia mengirimkan suaranya ke Lu Yuan Hua. N, saya benar-benar tidak menyangka bakat Zuowen ini begitu tidak normal. Ini baru sebulan lebih sedikit, dan dia sudah melompati dua tahap. Anak ini harus ditangani secepatnya. Lu Yuan Hua menganggup dan mengirimkan suaranya sebagai balasan. Pada saat yang sama, dijadi Lady Starcourt, setelah melihat cahaya kemasan memasuki area Heaven Stage, mata berbintang Luo Xing yang awalnya tenang membeku sesaat. Kemudian, dia melihat dengan penuh arti pada sosok di tablet langit dan bumi dan bergumam. Ini menarik. Penampilan Zuowen ini memang agak tidak terduga. Mungkin anak ini bisa memasuki level ketiga. Adapun Qinglian, yang berada di belakang Luo Xing, wajah awalnya yang gugup segera menghela nafas lega ketika dia melihat cahaya kemasan memasuki area panggung surga. Rona merah tua yang memikat muncul di wajahnya yang cerah, menyebabkan Qinglian menjadi cantik dan menawan saat ini. Luo Xing juga memperhatikan tingkah aneh Qinglian di belakangnya dan berpikir, gadis kecil ini tidak mungkin tertarik pada Zuowen, kan? Di seluruh lapangan, orang yang paling terkejut adalah lelaki tua Wuji dan Liu Ce. Pada saat ini, mereka berdua menatap cahaya kemasan di tablet langit dan bumi dengan linglung. Bagaimana orang ini melakukannya? Aura di tubuhnya jelas tidak kuat. Liu Ce bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Liu Ce, apa yang kamu takutkan? Zuowen ini belum melampauimu. Apa yang Anda khawatirkan? Lihatlah cahaya kemasannya, sepertinya agak lemah. Saya khawatir jaraknya hanya 500 kaki lebih sedikit. Tidak mudah untuk melampaui ketinggian 500 kaki Anda. Lagi pula, lelaki tua Wuji itu adalah seorang penguasa kota. Dia dengan cepat menjadi tenang dan mendengus dingin. Mendengar ini, Liu Ce kembali sadar dan berkata, Anda benar, tuan. Anak ini tidak bisa melampaui saya. Mengangguk sedikit, lelaki tua janji itu juga menatap tablet langit dan bumi dengan gugup. Lagi pula, taruhannya kali ini adalah skill armor Emperor Thier. Kota Tyrancu mereka hanya memiliki dua keterampilan armor kaisar tingkat. Jika mereka kalah seperti ini, bahkan jika kota Tyrancu mereka memiliki fondasi yang dalam, itu tetap merupakan kerugian besar. Lagi pula, skill armor Emperor Thier bahkan tidak bisa dibeli. Anak ini pasti tidak bisa melampaui 500 kaki. Bocah sialan. Orang tua huji itu bergumam dengan keras. Cahaya kemasan di monolit langit dan bumi berhenti di ketinggian 500 kaki selama tiga tarikan nafas. Saat semua orang mengira bahwa cahaya kemasan tidak akan terbit lebih jauh, cahaya kemasan menjadi lebih terang. Itu langsung melintasi 20 kaki dan mencapai 560 kaki. Anak ini telah mencapai 550 kaki. Kali ini, lelaki tua huji itu tidak bisa lagi tenang. Pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum, dan dia sangat gugup. Detak jantung Liu Che juga bertambah cepat. Dia terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri bahwa cahaya kemasan harus berhenti bergerak, dan seterusnya. Jelas sekali, harapan mereka dengan cepat pupus karena cahaya kemasan di tablet batu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia menggeliat sebentar di tanda 52 Zhang sebelum naik ke tanda 53 Zhang. Baru kemudian cahaya kemasan itu runtuh dan berubah menjadi nama Zhuowen. Ini sudah berakhir. Anak ini sebenarnya telah melampaui Liu Che. Ini. Saat ini, wajah lelaki tua huji itu menjadi sangat pucat. Lagi pula, taruhannya kali ini adalah skill armor Emperor Thier. Itu adalah salah satu hal paling berharga di kota Tyran Chu mereka. Kehilangannya seperti kehilangan separuh hidupnya. Kerugian seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Liu Che juga sangat terkejut. Dia menatap kosong pada nama Zhuowen tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan keputus asaan lelaki tua huji dan Liu Che, Zhuowen, Kiyu Chou, dan Gu Yuetian sangat bersemangat, bersemangat, dan tidak percaya. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa hasil Zhuowen akan langsung melampaui hasil Liu Che. Meskipun tingginya hanya tiga kaki, mereka pasti telah memenangkan taruhan sebelumnya. Tuan Gu, selamat. Sepertinya Finn Armor City Anda akan memiliki keterampilan baju besi tingkat kaisar lainnya. Haha, Kiyu Chou buru-buru menggenggam tangannya ke arah Gu Yuetian dan dengan sengaja berkata dengan keras. Suaranya sangat keras bahkan orang tua huji dan Liu Che di dekatnya dapat mendengarnya dengan jelas. Hal ini membuat wajah mereka menjadi semakin muram. Dia menarik tangan kanannya dari monolit. Saat ini, ada tanda, Tian, di telapak tangannya. Jelas sekali, ini adalah jejak surga. Zhuowen menghela nafas dan dengan tenang mundur ke sisi Gu Xin dan Hu Huying. Dia membungkuk sedikit ke arah Lu Nantian lagi dan perlahan kembali ke alun-alun di bawah tatapan takjub orang banyak. Sungguh orang yang menarik. Dia jelas hanya bocah nakal dari kota tingkat rendah, tapi dia benar-benar memperoleh jejak surga. Terlebih lagi, peringkatnya tampaknya mirip dengan peringkat pangeran ketiga. Su Tian Liang, yang sedang bermain dengan dua bola di tangannya, menatap penuh arti ke arah Lu Yuan Hua, yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang, dan berkata dengan ekspresi mengejek. Su Tian Liang, apa maksudmu dengan ini? Lu Yuan Hua berkata dengan ekspresi muram. Tidak ada apa-apa, saya hanya merasa bahwa pangeran ketiga masih merupakan putra ketiga Markis Lu. Peringkatnya di monolit mirip dengan bocah nakal tanpa nama. Bukankah ini terlihat tidak pantas? Su Tian Liang berkata sambil terkekeh. Mendengar ini, paru-paru Lu Yuan Hua hampir meledak karena marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, peringkat pada monolit tidak mewakili kekuatan. Jika saya bertemu Zua Wen di gunung latihan, saya, Lu Yuan Hua, masih bisa mengalahkannya sampai babak belur. Oh, jadi begitulah adanya. Pangeran ketiga tampaknya sangat percaya diri. Tapi kenapa aku mendengar bahwa pangeran ketiga pernah dikalahkan oleh bocah nakal bernama Zua Wen? Dan itu adalah kekalahan yang sangat buruk. Ah iya, kebetulan sekali, bocah yang baru saja diuji sepertinya bernama Zua Wen. Ekspresi mengejek di wajah Su Tian Liang menjadi lebih intens. Pada saat ini, Lu Yuan Hua sangat marah hingga bahunya terus-menerus gemetar. Matanya bahkan menjadi agak merah. Dikalahkan oleh Zua Wen di rumah gua kuno selalu menjadi aib di hatinya. Sekarang Su Tian Liang menyebutkannya secara langsung, bagaimana mungkin Lu Yuan Hua tidak marah. Su Tian Liang, apakah kamu sudah muak? Jangan berpikir bahwa hanya karena peringkatmu lebih tinggi dariku di papan peringkat Kaisar Hijau, Aku tidak akan berani menyentuhmu. Lu Yong Sheng tidak dapat mendengarkannya lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak bergegas menuju Su Tian Liang. Namun, saat Lu Yong Sheng mengambil langkah maju, kekuatan besar tiba-tiba menyapu. Sosok Lu Yong Sheng yang awalnya melangkah tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia kembali ke grup. Kakak laki-laki, mengapa Anda menghentikan saya? Lu Yong Sheng menatap Lu Yitau di depannya dan berkata dengan agak marah. Pada saat ini, Lu Yitau perlahan membuka matanya dan menatap Lu Yong Sheng dan Lu Yuan Hua dengan acuh tak acuh. Dia berkata, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di lapangan latihan. Ini ditetapkan oleh ayah. Apakah kamu ingin menentangnya? Mendengar ini, ekspresi Lu Yong Sheng penuh kengganan. Dia menunjuk ke arah Su Tian Liang dan berkata, Orang ini berbicara tanpa berpikir di depan saudara ketiga. Apakah kamu ingin membiarkannya begitu saja? Tanpa diduga, Lu Yitau menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak kedua, tahukah kamu mengapa kamu masih berada di tahap awal tahap Kaisar tertinggi? Itu karena Dao Heartmu tidak kokoh, dan di saat yang sama, kamu terlalu terikat oleh emosi. Kakak ketiga dulunya terlalu sombong, dan pada saat yang sama, dia tidak bekerja keras. Menderita beberapa kemunduran hanya akan menguntungkannya. Saat dia berbicara, Lu Yitau menatap Lu Yuan Hua dan berkata, Saudara ketiga, tidakkah kamu menyadari bahwa setelah kamu kembali dari rumah Gua Kuno, kemajuanmu menjadi sangat cepat. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai tahap Kaisar tertinggi secepat itu, tetapi sekarang Anda telah melakukannya. Aku tahu kamu sangat tidak mau. Karena kamu tidak mau, maka andalkan kekuatanmu sendiri untuk mengalahkan Zu Yuan. Jangan selalu mengandalkan kekuatan saudara kedua. Jika tidak, Anda akan menemukan bahwa meskipun Anda membunuh Zu Yuan, itu hanya akan merugikan kultivasi Anda di masa depan dan tidak menguntungkan Anda sama sekali. 440 Zu Yuan, kerja bagus. Bagus sekali, saya pikir Anda akan kalah. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Setelah Zu Yuan dan dua orang lainnya kembali, Gu Yitian dengan bersemangat mendatangi mereka dan menepuk bahu Zu Yuan. Zu Yuan, kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Untuk bisa mendapatkan jejak tingkat surga dari monolip duniawi, setidaknya kamu mungkin sudah berada di puncak alam Kaisar tertinggi. Kiyu Chou menatap Zu Yuan dengan mata cerah. Selain kultivator realem Kaisar tertinggi roda kedua, kultivator realem Kaisar tertinggi roda pertama juga bisa melakukannya, seperti Ouyang Hansuan. Namun, karena peringkat Zu Yuan lebih tinggi daripada peringkat Liu Che, kemungkinan besar dia berada di alam Kaisar tertinggi roda kedua. Mengangguk sedikit, Zu Yuan tersenyum, saya cukup beruntung bisa menerobos ke tahap awal alam Kaisar tertinggi roda kedua di Pulau Batu Pasir. Dengan itu, Zu Yuan berhenti menyembunyikan auranya. Aura kuat dari alam Kaisar tertinggi roda kedua perlahan menyebar dari tubuhnya, menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Zu Yuan tahu bahwa karena dia telah memperoleh jejak tingkat surga dari monolit duniawi, dia tentu saja tidak bisa menyembunyikan kekuatannya dari orang lain. Karena itu, dia memutuskan untuk berhenti menyembunyikannya. Tentu saja, jika Zu Yuan menghitung banyak kartu truf yang dimilikinya dan darah aneh yang menyala-nyala, kekuatannya tidak hanya berada pada tahap awal alam Kaisar tertinggi roda kedua. Dia harus sebanding dengan kultivator ultimate Emperor Realem roda kedua. Kekuatan semacam itu setidaknya berada enam ratus kaki di monolit duniawi. Mengenai berapa tepatnya, Zu Yuan tidak terlalu yakin. Gu Yuetian, Kiyu Chou, dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar saat merasakan aura kuat di dalam tubuh Zu Yuan. Mereka semua kagum dengan bakat luar biasa Zu Yuan. He he, saatnya mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Saat dia berbicara, tatapan Zu Yuan menyapu sekelompok orang dan mendarat pada lelaki tua abadi yang memiliki ekspresi sangat suram tidak terlalu jauh. Dia terkeke keras sambil melangkah maju, orang tua yang abadi, kamu harus menerima kekalahanmu. Serahkan teknik awan abadi. Kiyu Chou dan Ouyang Yunto mengikuti di belakang Zu Yuan. Ketika mereka tiba di depan Cubaceng dan yang lainnya, Kiyu Chou menatap lelaki tua abadi itu dengan jahat dan berkata, Hantu tua abadi, apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Jika ya, saya mungkin akan langsung melaporkan Anda ke Markis. Lagi pula, banyak saksi di sini. Tidak mungkin Markis tidak mempercayai kita. Wajah lelaki tua itu berubah drastis saat mendengar itu. Ketidak berpihakan Lunantian terkenal di komando mungkin. Jika Kiyu Chou benar-benar memanggil Lunantian, dia harus menyerahkannya meskipun dia tidak mau. Pada saat itu, semua orang akan mengetahuinya dan dia akan kehilangan muka. Bagus. Sangat bagus. Zuo Wen, kamu bajingan kecil, kamu sudah bersekongkol melawanku sejak awal, kan? Huff. Orang tua ini rela menerima kehilangannya. Ambil seni tanpa batas awan yang mengejutkan ini. Wajah lelaki tua Wuji itu dingin. Dia menepuk tas kian kunnya dan mengeluarkan secarik batu giok, lalu melemparkannya ke Suo Wen. Kemudian, dia pergi bersama Liu Che dan yang lainnya. Jelas sekali, dia terlalu malu untuk tinggal. Setelah menerima slip giok, Zuo Wen dengan belak-belakan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam slip giok dan memastikan bahwa teknik awan mengejutkan tanpa batas yang tercatat dalam slip giok telah selesai. Baru setelah itu, dia menyimpannya ke dalam tas kosmosnya sambil tersenyum. Meskipun Gu Yue Tian, Qi Yuchou dan yang lainnya agak iri dengan seniawan mengejutkan tanpa batas di tangan Zuo Wen, mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang telah dimenangkan oleh Zuo Wen sendiri. Tentu saja, mereka malu untuk memintanya, dan hanya bisa menatap Zuo Wen dengan mata penuh iri. Dong. Lonceng yang jauh dan keras tiba-tiba terdengar di alun-alun. Seperti gelombang yang bergulung, bergema di telinga semua orang. Gunung percobaan akan segera dibuka. Ada lorong yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung percobaan. Sebentar lagi, semua orang akan menarik undian. Banyak bambu akan memandu Anda ke lorong tersebut. Lu nantian berbicara tanpa ragu-ragu. Tidak ada formalitas yang berlebihan. Begitu dia selesai berbicara, tangannya tiba-tiba meraih dan seikat bambu yang ditutupi cahaya muncul di tangannya. Setiap orang yang telah mendapatkan tanda dunia, ambil undianmu. Segera setelah Lu nantian selesai berbicara, batang bambu di tangannya berubah menjadi hujan cahaya dan melesat ke langit. Saat tumpukan bambu mengjulang ke langit, seluruh alun-alun menjadi gempar. Suara orang-orang yang menerobos udara terdengar satu demi satu saat mereka bertarung memperebutkan lahan bambu di langit. Melihat ini, Zuawan melangkah pelan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia bergegas ke langit. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, ia langsung mencabut salah satu batang bambu tersebut. Kemudian, dia membalikan telapak tangannya dan menulis 99 Utara. Jelas sekali, itu seharusnya menjadi jalan ke-99 di Utara Gunung Percobaan. Setelah kembali ke Gu Yuetian dan yang lainnya, Zuawan menemukan bahwa Gu Xin, Hu Huying, dan orang-orang dari kota Broken Rock juga telah memperoleh lahan bambu mereka sendiri. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jalan mana yang ditandai di lahan bambumu. Saya Nanwu. Gu Xin merentangkan telapak tangannya. Aku dong 32. Hu Huying juga mengambil lahan bambunya. Sepertinya jalur kita berbeda. Milikku adalah Wes 9 dan milik Ruoli adalah Wes 55. Kata Ouyang Hansuan sambil tersenyum masam. Ya, memang berbeda. Saat kita memasuki Gunung Percobaan, saya khawatir kita harus berpisah. Zuawan mengangguk. Pemundian sudah selesai. Semuanya, sudah waktunya. Pergi ke lorong yang ditandai di petak bambu kalian. Namun, izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Trial Square berjarak ribuan mil jauhnya dari Trial Mountain. Tidak mudah untuk mencapai Gunung Percobaan. Melihat semua petak bambu telah ditentukan, Lu nantian mengangguk dan menambahkan, lapangan percobaan dan Gunung Percobaan ditutupi oleh hutan yang gelap. Jadi, jika ingin memasuki Gunung Percobaan, Anda harus melewati hutan yang gelap. Namun, ada banyak metabis yang menakutkan di hutan gelap. Yang terbaik adalah berhati-hati dalam prosesnya. Jika tidak, akan sangat disayangkan jika Anda kehilangan nyawa. Sekarang, semuanya, masuki Gunung Percobaan. Lu nantian berkata sambil melambaikan tangan kanannya. Wuss. Segera setelah Lu nantian selesai berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit di atas alun-alun. Mereka menerobos langit sesuai petunjuk yang tertera di petak bambu mereka. Untuk sesaat, seluruh alun-alun itu seperti segerombolan belalang yang lewat. Sungguh sangat spektakuler. Saudara Zuo, kita menuju ke arah yang berbeda. Jadi, kita pergi dulu. Ouyang Hansuan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Zuo Wen. Segera setelah itu, dia memimpin kelompok dari Broken Rock City dan mengikuti sosok-sosok berkedip yang tak terhitung jumlahnya ke dalam hutan yang gelap. Kalian bertiga juga menuju ke arah yang berbeda. Sepertinya kita harus berpisah. Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Hutan yang gelap penuh dengan bahaya. Gu Yuetian memperingatkan Zuo Wen dan dua lainnya. Zuo Wen, kamu juga harus berhati-hati. Kamu baru saja memenangkan, seni tanpa batas dari awan mengejutkan, dari lelaki tua tanpa batas. Aku khawatir lelaki tua itu tidak akan puas jadi kamu harus berhati-hati terhadap Liu Che dan yang lainnya. Yang lain, Kiyu Chou tiba-tiba datang ke sisi Zuo Wen dan menunjuk lelaki tua tanpa batas di kejauhan, yang memiliki niat buruk. Mengikuti jari Kiyu Chou, Zuo Wen juga melihat lelaki tua tanpa batas dan Liu Che berbisik satu sama lain di sudut yang tidak mencolok. Keduanya bahkan melirik Zuo Wen dari waktu ke waktu. Terima kasih atas pengingatmu, senior Kiyu. Zuo Wen menyipitkan matanya. Faktanya, dia juga tahu bahwa Liu Che dan yang lainnya tidak akan puas. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada Liu Che. Bahkan jika seluruh kota Rajacu datang, Zuo Wen tidak takut sama sekali. Aku hanya takut kamu tidak mau mengikuti. Jika kamu mengikuti, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Zuo Wen bersinar dengan cahaya dingin saat dia berpikir sendiri. Zuo Wen, Gu Xin dan Hu Hu Ying, kalian bertiga harus pergi juga. Cobalah untuk berhati-hati di hutan yang gelap. Gu Yuetian melambaikan tangannya dan berkata, Oke. Zuo Wen dan dua lainnya saling memandang dan mengangguk. Dengan satu langkah, mereka bertiga terbang ke arahnya masing-masing. Saat ini, semua orang di Alun-Alun telah pindah. Dalam beberapa menit, Alun-Alun yang semula ramai menjadi agak sepi. Di sudut Alun-Alun, lelaki tua tanpa batas itu memandang dengan dingin ke arah sosok Zuo Wen yang pergi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Liu Che, sepertinya Zuo Wen juga menuju ke utara. Sepertinya dia sama denganmu. Bawalah beberapa orang lagi dan ikuti Zuo Wen. Yang terbaik adalah membunuhnya di hutan gelap. Seni awan mengejutkan tanpa batas kota Rajacu kita tidak mudah untuk diambil. Juga, lihat bagaimana Zuo Wen dengan santai mengeluarkan batu giyok kristal yang halus. Saya khawatir ada banyak barang bagus di taskian kunnya. Jika kamu membunuh anak itu, aku akan memberimu setengah dari barang yang ada di taskian kun miliknya. Liu Che menangkupkan tangannya sedikit dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan, peringkat Zuo Wen di tablet ilahi lebih tinggi daripada milikku. Aku khawatir kekuatannya berada di atas milikku. Bahkan jika aku membawa beberapa orang, itu masih akan sulit. Untuk membunuh anak itu sepenuhnya. Jadi, jangan khawatir. Karena aku sudah memintamu untuk membunuh bajingan kecil itu, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dengan itu, lelaki tua tanpa batas itu melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tiga jimat emas dari taskian kun miliknya. Dia menyerahkannya kepada Liu Che dan berkata, ketiga jimat ini secara pribadi disempurnakan olehku. Jimat itu berisi setengah dari seranganku dan sebanding dengan kekuatan penuh dari seorang kultifator alam kaisar terhebat. Anda hanya perlu menggunakan satu untuk membunuh kecil itu. Ada pun dua lainnya, Anda dapat menggunakannya untuk menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Mata Liu Che langsung dipenuhi kegembiraan saat mendengar ini. Dia tidak mengira lelaki tua tanpa batas itu akan memberinya jimat seperti itu untuk membunuh Zuo Wen. Bagaimanapun, satu jimat setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang penggarap alam kaisar terhebat. Itu sudah cukup untuk membunuh kultifator manapun di bawah wilayah itu. Meskipun nilai jimat seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan armor tingkat kerajaan, itu sebanding dengan batu giyok kristal halus. Itu sangat berharga. Jangan khawatir, Tuan. Dengan jimat ini, Zuo Wen pasti sudah mati. Wajah Liu Che dipenuhi kegembiraan saat dia menangkupkan tangannya. Mem, ayo pergi. Jangan biarkan Zuo Wen pergi terlalu jauh. Orang tua tanpa batas itu melambaikan tangannya. Liu Che mengangguk. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan bergegas ke arah Zuo Wen pergi. Bajingan kecil, aku khawatir kamu tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmati seniawan mengejutkan tanpa batas yang kamu menangkan dari Cuba Cheng kami. Huff, jika bukan karena Tuan Kota kita tidak bisa meninggalkan tempat latihan, aku tidak akan menyanyiakan ketiga jimat yang telah aku sempurnakan dengan susah payah. Saya harap Liu Che tidak mengacaukannya. Terima kasih telah menonton!